Tamu dari Gurun Pasir Jelit 15. Bab 35. Pertandingan ilmu silat antara muridnya Bu Cheng Kiam Hek yang paling balakang ini namanya menggemparkan dunia Kang Ou dan Rimba Parsilatan dengan muridnya Tiang Limit Hong, telah berakhir. Chin Nia Chie Hang yang ingin mendapat nama baik tapi sebaliknya malah mengalami kekalahan, bukan saja sudah buyar semua pengharapannya, malah membuat namanya Tu Liong Kong Cu semakin terkenal. Tapi Chin Nia Chie Hang adalah seorang kukuh dan mempunyai kemauan keras. Meski mengalami kegagalan, tapi ia belum putus asa. Setelah semua ketua berbagai partai dan semua tetamunya pada pulang, ia lantas serahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepada Chu Giok Im, si burung hang putih dan ia sendiri dengan seorang diri berkelana di dunia Kang Ou untuk mencari orang berilmu tinggi supaya bisa mengangkat nama baiknya lagi. Mari sekarang kita balik kepada Lim Tiang Hong. Pemuda itu setelah meninggalkan Tiang Lim San, ia menghitung harinya, ternyata cuma tinggal tujuh hari lagi. Tidak peduli urusan itu benar atau bohong, dalam waktu tujuh hari itu ia sudah harus berada di atas gunung Hoan Cheng San. Ia lebih suka jalan cuma tapi tidak menghendaki sampai benar Yan Jie mendapat bahaya. Maka ia kini sudah kerahkan ilmu mengentengi tubuhnya, lari terus yang malam. Dengan ilmu tenaga dalamnya yang sudah sempurna sekali ditambah memiliki ilmu lari pesat setia Qian Li yang luar biasa itu, tepat pada hari ke-6 tengah malam ia sudah tiba di bawah kaki gunung Hoan Cheng San. Meski ia sudah berada di daerah pegunungan itu, tapi kekuatannya hampir habis. Sebab manusia tetap manusia, badan manusia terdiri dari darah dan daging. Mana bisa tanpa mengasuh terus-menerus mengeluarkan tenaga? Tapi bagi Lim Tiang Hang lain lagi. Ketika ia melihat gunung Hoan Cheng San yang memujur sepanjang ratusan li, dia merasa berkulatir akan tidak keburu menolong Yan Jie-nya. Oleh karena itu ia tidak berani ambil tempo istirahat terlampau lama, sebab setelah malam itu, berarti mulai tibalah hari ke-10, hari yang dijanjikan. Partai apa dan siapa sebenarnya yang menduduki gunung Hoan Cheng San itu? Di manakah Yan Jie mereka sembunyikan? Atas temua pertanyaan itu, sedikitpun Lim Tiang Hang tidak bila memberi jawaban. Sedangkan daerah pegunungan tersebut demikian luasnya, mana bisa dalam tempo satu harian ia dapat mencarinya. Tetapi karena urusan sudah terjadi, ia terpaksa serahkan nasibnya kepada yang kuasa saja. Maka seketika itu juga tanpa bimbang dan ragu lagi ia mulai mendaki gunung. Dengan mengikuti jalan gunung yang berliku terkadang meski membuat jalanan sendiri, Lim Tiang Hang terus naik ke puncak. Mendadak matanya dapat melihat, di atas sebuah pohon besar ada besetan atau goresan pedang. Pada besetan yang cukup lebar itu terdapat tulisan dari arang, berbunyi. Kau juga ternyata datang. Dan di bawah tulisan terdapat lukisan dua tulang menyelang dengan kepala tengkorak yang menyeramkan di tengah. Tergerak hati Lim Tiang Leong melihat tulisan tersebut. Dia memikir siapa kira yang menulis catatan di atas pohon itu dan mengapa orang itu tahu kalau dia sudah datang ke situ, kesarangnya. Terdorong oleh rasa ingin tahu, tanpa memikirkan akibat mau bahayanya lagi, mempercepat gerak kakinya. Hingga dalam waktu sekejapan saja sudah naik lagi seratus tombak lebih. Kini tibalah ia di sebuah jalanan yang pada kedua sisinya terdapat lamping gunung yang curam. Jalan di sini suram gelap, licin lagi. Angin gunung meniup amat santer, hawa dinginnya menyusup tulang. Di waktu tengah malam seperti itu, di atas gunung belukar nampaknya hanya kabut pekat seluruhnya. Meski Lim Tiang Hang telah memiliki ilmu tinggi luar biasa, dalam hatinya saat itu timbul juga sedikit rasa jari. Di samping itu, yang lebih diperhatikan adalah nasibnya Yan Jiye. Selagi dia hendak melangkah lagi, dari belakang lamping sebuah gunung mendadak muncul satu orang tua kurus berpakaian hitam ringkas. Matanya mendolong, wajahnya yang tirus mengingatkan kita kepada tengkorak hidup. Dengan gerak kakinya yang bagaikan pohon tertiup angin, melintang di tengah jalan yang diapit oleh kedua lamping gunung. Dalam kagetnya Lim Tiang Hang menegur, siapa? Mau apa kau malam begini berada di gunung ini? Orang tua itu perdengarkan suara ketawanya seperti burung hantu yang menyeramkan, kemudian berkata, Kau tentunya ada tuliong kongcu yang belakangan ini lebih menonjol namanya dari yang lain? Malam buta seperti ini kau berani memasuki lembah buku ikok daerahku ini apa maksudmu? Hayo jawab. Tidak tahukah kau bahwa lembah buku ikok ini cuma ada jalan masuk tidak ada tempat buat keluarnya? Mendengar ucapan orang tua itu, Lim Tiang Hang tidak keder, malah makin besarnya alinya. Sebab, dari perkataan orang tua itu, kiranya lembah yang dikatakan buku ikok olehnya tadi adalah tempat kediamannya. Setelah mendapatkan orangnya, tidak susah tentu buat menanyakan halnya Yan Jiye. Maka seketika itu ia lantas menyahut sambil ketawa bergelak, tidak salah. Akulah Lim Tiang Hang. Kedatanganku kemari adalah untuk cari adik angkatku, Tan Xiaoyan. Aku tidak peduli siapa Tan Xiaoyan yang kau cari. Baru aku tahu pada beberapa hari ini ada satu anak perempuan diculik, tapi aku tidak tahu siapa penculiknya. Apa kau ingin ajak dia pulang muda sekali? Hanya, tanda petik. Lim Tiang Hang mendengar perkataan orang itu, bahwa benar Yan Jiye berada di situ, lalu maju dua tindak dan berkata dengan suara keras, Hanya apa? Hanya harus kau tukar dengan nyali naga yang sudah membatu itu. Kalau aku tidak setuju? Ha, ha. Akan ku cabut nyawa budak perempuan itu lebih dulu. Dan kau, jangan harap bisa keluar dari bukui kok ini. Lim Tiang Hang mulai naik darah. Dengan suara lantang berteriak, siapa kau? Kenapa begitu berani kau gunakan orang untuk memeras orang lain? Mana bisa dibilang memeras? Aku bukui Sian Chu sudah begitu baik hati memperlakukan orang yang datang sembarangan ke tempatku ini, barangkali pertama kali ini juga aku berbuat begitu. Kau masih ingin apa? Begitu orang tua dari lembah tadi menjawab, parasnya tidak memperlihatkan sesuatu perubahan pun. Ini barang tentu menjadikan Lim Tiang Hang gusar sekali. Mendadak badannya bergerak. Secepat kilat badannya menyambar tangan orang tua itu. Gerakan Lim Tiang Hang itu dilakukan sangat cepat dan diluar dugaan orang tua tadi. Tetapi orang tua itu dengan gerakannya yang ringan dan gesit sekali bagai daun pohon tertiup angin badannya terbang setombak ke belakang. Sambil ketawa cekikikan ia tertawa dan berkata, Cuma mengandalkan serupa kepandayan itu saja kau ingin malang melintang di dunia Kang Ou? Oh, masih jauh sekali. Pada saat Lim Tiang Hang sudah ambil keputusan akan menaklukan dulu orang di depannya, niatnya ingin mengompres menanyakan di mana adanya Yan Jiye. Tentu aja ketika mengetahui tidak ada hasil dari gerakannya kembali mengeluarkan serangannya Sin Leong Pet Jiao. Betul gesit orang tua itu. Badannya seperti tidak mempunyai bobot terus mengikuti gerakan Lim Tiang Hang berterbangan kian kemari. Kembali gagal serangan Lim Tiang Hang kali itu. Orang tua itu dengan paras tidak memperlihatkan perubahan apa berdiri di samping dan berkata bagai acuh tak acuh, cuma andalkan tenaga dalam sebegitu saja ingin menjamah dagingku. Belum waktunya, eh. Baiknyalah lekaskah serahkan benda yang ku minta tadi kalau kau mau melindu lagi budak perempuan kesayanganmu itu. Lim Tiang Hang yang sudah kalap mana mau dengar kata itu. Badannya kembali melompat, tetapi pada saat itulah ia merasakan tenaga murninya mengalami gangguan, maka sedikit terkejut. Pikirnya barangkali dia mau bikin meluap kegusoranku. Aku harus hati sedikit. Oleh karena berpikir demikian, ia berhenti seketika. Dia menjajal pernapasannya untuk memulihkan tenaga murninya. Sebab ia sudah hari terus-menerus memboroskan tenaga, maka setelah dijajalnya pernapasannya tadi, barulah diketahui bahwa tenaganya jauh berkurang, jikalau menemukan musuh tangguh, pasti celakalah dia. Sementara si orang tua yang melihat Lim Tiang Hang tidak adakan gerakan lagi, lantas berkata seperti. Mengejek hei. Kenapa berhenti? Apa baru dua kali melompat saja kau sudah tidak mampu keluarkan tenagamu lagi, eh? Lim Tiang Hang gusar tapi coba tekan perasaannya. Dengan suara tenang berkata, jikalau tidak kau lepaskan onatan secara baik, lihatlah nanti. Akan kuambil jiwamu. Dan perkataannya dibarengi dengan serangannya mendadak. Angin serangannya sekali ini lantas meluncur keluar sedemikian hebat hingga tembok gunung berguguran dibuatnya. Betul tidak sampai mengenakan sasarannya, tetapi orang tua yang baru melejitkan badannya itu dia merasa kaget. Di wajahnya yang sejak tadi tidak terlihat perubahan, kini tampak jelas kebingungan. Kakinya kembali bergeser menjauhi Lim Tiang Hang. Dari kejauhan orang tua itu tertawa dan berkata, Ha, ha, ha. Bocah cilik. Kau. Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, Lim Tiang Hang sudah mengirim satu serangan lanjutannya. Sekali ini bagai. Tidak habis serangan meluncur dari tangannya, dalam sekejap saja sudah kali ia menyerang. Hembusan angin yang demikian hebat membuat baju orang tua itu berkibar dengan sedikit keluar suara. Orang tua itu tetap tidak menyambut dengan tangannya, berkali mengelit. Kemudian tiba si orang tua dari lembah ketawa berkekakan, lalu menerobos melalui angin serangan Lim Tiang Hang terus melayang tinggi dan kabur ke lembah yang gelap itu. Lim Tiang Hang yang sudah bertekad bulat ingin memasuki gua macan, juga lantas memburu dengan melompat tinggi sampai tombak, kemudian dengan kepala di bawah dan kaki di atas meluncur turun ke dalam lembah. Lim Tiang Hang berbuat demikian, sebetulnya terlalu gegabah. Sewaktu badannya sampai ke dasar lembah, tidak terlihat lagi olehnya bayangan orang tua tadi. Ia juga lalu merasa bahwa dasar lembah itu terlalu gelap dan menyeramkan. Di mana terdapat batu aneh yang malang melintang, sedang angin gunung yang meniup ke bawah menandakan bahwa tempat itu berbahaya. Setelah menenangkan pikirannya, Lim Tiang Hang mulai melihat keadaan sekitarnya. Penyata tidak terdapat satu jayan keluar pun. Hingga diam timbul pikirannya menduga siapa adanya orang tua tadi, yang dianggapnya ganjil tindakannya, takut kalau dia bermaksud jahat. Tiba teingannya dapat menangkap suara bambu yang ditiup, datangnya dari arah atas. Dalam waktu sekejapan saja suara itu terdengar kuat dari beberapa peniup. Lalu empat penjuru terlihat kelap-kelipnya sinar hijau yang bergerak lambat. Lim Tiang Hang yang mempunyai daya penglihatan amat tajam di dalam lembah yang amat gelap itu masih dapat membedakan barang apa yang dilihatnya. Sinar hijau yang bergerak itu diketahuinya sebagai metu ular, besar dan kecil yang bergerak menyelusuri tanah turun tidak tahu berapa jumlahnya. Melihat keadaan demikian, tentu saja Lim Tiang Hang kaget. Sebab, untuk menghadapi binatang melilit. Yang sedemikian jumlahnya, sesungguhnya tidaklah mudah. Saat itulah terdengar suara orang berkata mendahului tertawaannya yang aneh. Ada jalan yang menuju sorga tidak mau dilewati. Kenapa lari ke lembah buku ikau yang banyak ular berbisanya? Hei bocah! Kau sudah ada di tempat buntu. Kalau masih sayang pada nyawa sendiri, lekas serahkan apa yang ku pinta. Untuk jasa mulahu bisa kasih jalan hidup bagaimu. Kau percaya? Lim Tiang Hang gusar. Dengan alis berdiri berkata sambil ketawa bergelak-gelak, Kau terlalu pandang rendah siawayamu. Cuma beberapa gelintir ular bisa berbuat apa terhadap siawayamu. Jangan mimpi. Dan ia lalu kerahkan seluruh tenaganya dan lompat melesat tinggi 7-8 tombak. Tapi lembah itu ternyata betul dalam. Luasnya kira, 10 tombak. Untuk dapat mencapai tempat teratas, sedikitnya harus melompat 5-6 kali. Orang tua itu ketika menyaksikan Lim Tiang Hang lompat melesat, kembali tertawa dan suaranya sangat menyeramkan. Dalam waktu sekejapan saja suara tiupan. Bambu berbunyi di mana? Sedangkan ular pada menggelesar dari 4 penjuru semuanya menuju ke bawah lembah. Lim Tiang Hang membentak keras, menyerang dengan kedua tangannya mengusir ular yang terdekat sehingga ular kecil itu pada beterbangan ke atas dan jatuh kerumputan di seberang sana. Lim Tiang Hang telah menggunakan tenaga dalam terlalu banyak, akhirnya cuma bisa sampai di atas batu yang agak tinggi letaknya. Pada saat itulah suara tiupan bambu dari atas terdengar gencar sekali. Orang tua itu agaknya tengah berusaha sekuat tenaga untuk mengandalikan ular peliharaannya, akan tetapi saat itu pula lah terjadi sesuatu keajaiban. Ular yang jumlahnya demikian banyak sejak tersapu sekali oleh hembusan angin tangan tim Tiang Hang, semua pada merandek di tempat setombak lebih di sekitar tempat berdiri Lim Tiang Hang. Kawanan binatang ini hanya mengangkat kepala dengan lidah menjulur, bagaimanapun orang tua itu berusaha meniup bambunya lebih gencar, binatang itu tetap tidak bergerak lagi. Orang tua itu agaknya gusar sekali, karena binatang peliharaannya tidak dengar perintahnya lagi. Suara bunyi bambu yang ditiup dari gencar dan pendekil lama berubah menjadi panjang dan menyeramkan. Suara aneh itu terdengar menusuk telinga. Tetapi binatang berbisa itu hanya menggeser tubuhnya di sekitar situ saja, tidak berani maju pula. Ini membuat Lim Tiang Hang timbul herannya, pada pikirnya ular beracun yang biasanya ganas apa ada perasaan takutnya terhadap kekerasan manusia. Dia sedikit pun tidak menduga bahwa kawanan ular itu bukannya takut serangan tangannya, melainkan dari khasiat darahnya yang mengandung sari dari benda mujijat, yakni itu nyalinya naga api atau Wee Lyongto yang pernah dimakannya di dalam gua di gurun pasir. Dan barusan, ketika ia menggerakkan tangannya hawa dari Wee Lyongto lantas menyebar ke tengah udara. Dan barang mujijat itu yang merupakan satunya barang yang dapat menundukkan binatang buas tetap tidak dapat menggerakkan binatang buas itu menghadapinya. Orang tua itu sedikit pun tidak pernah menyangka bahwa dalam tubuhnya Lim Tiang Hang ada barang. Mustika yang dapat menjinakan kawanan ularnya. Setelah capai meniup sekian lama dan seng ular tiada menuruti perintahnya, ia menghentikan tiupannya dan berkata lagi sambil ketawa, Bocah! Biar di badanmu ada barang mustika yang bisa jinakan kawanan ular sekalipun, tapi buat kau mau keluar dari lembah buku iku ini jangan harap sama sekali. Belum tentu eh jawab Lim Tiang Liang sambil ketawa besar. Dan sekali lagi ia lompat ke atas sambil mengeluarkan seruling emasnya. Manakala badannya turun di bagian atas, dia menggunakan senjatanya hingga sinar kuning kemilau kelihatan berkelebatan, membuat binatang melata di tanah itu pada kabur jauh meninggalkan tempat kosong seluas lima enam kaki. Sementara itu kaki Lim Tiang Hang sudah menjejak tempat kosong itu dan melesat lagi ke atas. Hanya dengan keral lompatan demikian beberapa kali ia sudah berada di tepian tebing. Di sini tanpa beraya lagi ia menggunakan kecerdikannya, merambat ke atas. Dalam dugaannya, orang tua itu tentu masih menjaga. Di pinggir atas tebing, yang mungkin dapat menyerangnya secara tiba kalau dia melompat tinggi lagi. Siapa nyana, sewaktu dengan jalan merambat itu ia sampai juga di atas tebing ternyata tidak dilihat bayangan orang tua itu. Ini mengherankan dia, tidak tahu dia muslihat apalagi yang akan digunakan oleh orang tua itu. Ia merasa agak mendongkol, tetapi ia sebenarnya tidak bisa merasa terlalu letih. Berus saja sebentar duduk mengasuh, suara ketawa aneh dan menyeramkan tiba mengema di sekitar tebing, lalu di kegelapan itu tiba muncul beberapa sosok bayangan orang. Mereka itu segera dikenali Lim Tiang Hang sebagai Lem Hei Giamo dari Lem Hei Pei. Bersama dengan dia ada pula itu kepala kawanan rimba hijau dari tujuh provinsi Biao Chu Tian Kuan Su Hong Jiao bersama anak buah masing. Kedua orang itu berdiri di hadapan Lim Tiang Hang dengan mengambil sikap mengepung. Di kedua sisi mereka berdiri anak buah masing. Lim Tiang Hang yang sama sekali tidak pandang mati orang itu, dengan sikap tawar mengawasi mereka. Lalu berkata dengan suara acuh tak acuh, Hai kalian manusia yang tidak tahu diri, apa perlu kalian cari mampus di sini? Baru saja tertutup mulutnya, kembali terdengar suara riuh pekek jeritan orang, disusul dengan munculnya pebinit koai dan anghoat lolor dan selang tak lama kemudian kelihatan Liyong Hou Kuan Chu dengan membawa rombongan imam pembawa bendera berlerut datang ke situ. Lim Tiang Hang mendadak jongakan kepala sambil tertawa bergelak berkata, Bagus! Bagus! Kalian manusia yang mau mampus malam ini datang semua. Aku juga akan adakan pembunuhan besaran. Tetapi yang mengherankan, beberapa kali ia berkata, dari rombongan orang itu tidak ada seorang pun yang kelihatannya ingin menyahuti, hingga dalam hatinya diam timbul perasaan heran. Mungkinkah orang itu sudah menjadi setan bawaan orang tua tadi? Selagi Lim Tiang Hang masih merasa heran, dari jauh tiba terdengar suara yang menyeramkan. Suara itu pertama kali terdengar, nyata masih sejauh beberapa kali dari situ. Tapi kemudian dalam sekejap mati sudah terdengar bagai di lamping gunung itu. Jika didengar dengan seksama, suara itu mengandung keandahan pula. Diduga, orang yang mengeluarkan suara aneh itu sudah amat tinggi sekali latihan ilmunya. Pun membangkitkan perasaan dalam hati Lim Tiang Hang, suara itu rasanya pernah dikenalnya, tetapi diingat tetap tidak tahu siapa. Selagi suara masih berkumandang keras di tengah udara, dua bayangan orang yang tinggi dan Kate sudah melayang turun ke situ. Yang tinggi itu, ternyata adalah Kau Jutian Chu Kau Pek Tok Wimo, dan yang lain adalah si Dukun Biao Chiang Kui Pan Po. Lim Tiang Hang sungguh pun berkepandaian tinggi dan besar nyalinya, tapi dalam sekejapan berturut menghadapi begitu banyak kawanan iblis nomor wahid, diam juga jadi terkejut. Pek Tok Wimo yang sampai duluan di atas, berdiri dengan sikap sombong. Matanya mengawasi temannya sejenak, kemudian dengan suara tawar menghadap Lim Tiang Hang seraya katanya. Sekarang ku berikan ketempatan terakhir buat kau, jika pada saat ini kau bisa. Rubah niatmu dan mengaku salah dan berlutut di depan bapakmu ini, kau tetap akan dianggap sebagai kau cumu dan nyetian cu kau. Malah kekuasaan dan hak yang akan kau dapat nanti, akan jauh lebih besar daripada apa yang ku berikan pada Engkornung. Tapi kalau tetap bandel, aku sebagai orang tua tidak punya daya lain buat melindungi ancaman orang ini sekalian. Lim Tiang Hang tahu malam itu pertumpahan darah besaran takkan mungkin dapat dihindarkan. Maka diam ia mengatur pernafasannya, mengerahkan seluruh kekuatan murninya menindas perasaannya supaya tidak tergoncang hebat. Setelah itu ia baru berkata dengan suara lantang, tidak perlu kau keluarkan perkataan yang seperti membujuk anak kecil. Terus terang ku katakan, aku sudah dapatkan keterangan serba lengkap mengenai kau, juga mengenal siapa adanya kau. Kaulah si manusia buas nomor satu di kolong jagad yang suhu kubu ceng kiam hek haruskan membunuhnya. Dan mengenal sebab dulu aku bisa lepaskan begitu saja, karena aku masih perlu menghargai dan mentaati pesan seorang lociampoe. Tapi kau tunggulah saja, pasti ada gilirannya buat kau mati. Ketika ia coba mengucapkan perkataannya yang penghabisan ini, sikap dan suaranya bengis sekali. Pek Tok Huimo yang mendengar demikian, hampir seluruh rambutnya berdiri. Dan perasaan di jori tiba menggoncangkan semangatnya. Kini ia merasa berkhawatir. Sebabnya, sebenarnya amat sederhana sekali. Orang tua penyipta telah memesan Lim Tiang Hang mengambil jiwanya. Meski malam itu ia dapat mendahulu tindakan anak muda itu sebelum maksudnya tercapai, tapi, bagaimana sih orang tua gurunya mau menyudahi perkara begitu saja? Tapi betul Pek Tok Huimo bersifat lecik dan pengecut. Sekalipun dalam hatinya ia merasa takut yang tak alang kepalang tapi di luarnya tetap tidak memperlihatkan perubahan dan tiba membentak bengis, anak haram. Sungguh besarnya Limueh. Kau tidak pandang orang tuamu. Lihat sajalah. Apa kiramu aku tidak mampu beri ajaran kepadamu? Berbareng dengan diucapkannya kata itu, tangannya yang besar mengulap perlahan. Kawanan iblis yang semenjak tadi hanya sebagai pendengar dan penonton, setelah melihat ulapan tangan. Pek Tok Huimo, semua lalu berpencaran mengambil tempat sendiri dan maju ke depan lambat. Lim Tiang Hang menyaksikan semua kejadian di sekelilingnya sambil berpeluk tangan. Kedua matanya bersorot beringas, menyapu orang di depannya. Perasaan gusar yang mi luap bagai tak dapat dikendalikannya lagi. Setelah keluarkan dehemam ia lalu ketawa dingin dan mengeram. Tiba matanya dapat melihat, si setan tengkorak bukui siancu muncul di situ dengan itu pemuda yang menamakan diri Pangit Kie. Maka seketika itu juga meledaklah keinginan membunuhnya. Dengan cepat ia melompat maju, terus menerjang ke arah pemuda itu sambil mementak keras, eh. Di manakah sembunyikan adik Yanku? Gerakan Lim Tiang Hang begitu mendadakan, cepatnya luar biasa. Pangit Kie dalam kagetnya buru ingin menjauhkan diri, tetapi tiba melihat berkelebatnya satu bayangan hitam. Kemudian terdengar suara benturan hebat, di atas tebing lalu timbul suara angin meneru serta suara batu kecil yang berterbangan dan jatuh ke dalam lembah. Seseorang tua berbaju hitam nampak mundur sempoyongan sampai tiga tindak, sedang Lim Tiang Hang nampak berputaran di tengah udara dan melayang turun sejauh lima kaki. Kiranya ketika Lim Tiang Hang tadi menerjang pemuda Pangit Kie secara mendadak, orang tua baju hitam itu sudah menyambuti serangan Lim Tiang Hang dari samping. Orang tua itu kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai ke tingkat yang sempurna. Sedang Lim Tiang Hang yang sudah menghamburkan kekuatan tenaga dalamnya begitu banyak, maka setelah mengadu kekuatan keduanya sama kuatnya. Selagi Lim Tiang Hang melayang turun, lalu terdengar suara riuh, lam hegyamo, pek bin et koai, biau ciu tian koan dan lainnya sudah pada menyerbu menyerang Lim Tiang Hang. Dengan cepat Lim Tiang Hang geser kakinya mengelahkan serbuan kawanan iblis itu. Kemudian ia berkata sambil ketawa bergelak, tidak nyana kalian manusia yang pernah lolos dari tanganku ini kini semua telah bernaung di bawah bendarnya Tian Chu Kau. Aku benar merasa malu mengingat kedudukan kalian sekarang. Pek bin et koai ada merupakan seorang yang paling jumawa di dalam golongan hitam. Tidak nyana baru saja gabungan diri dengan Tian Chu Kau sudah mendapat perintah untuk turut mengepung Lim Tiang Hang. Di dalam hatinya sudah lama dia merasa tidak puas dengan kedudukannya sebagai bawahan. Maka ketika mendapat sindiran Lim Tiang Hang, hatinya semakin sakit seperti teraris sembilu. Tapi ia masih coba menutupi kemaluannya dengan bicara keras. Anak kecil, tidak perlu kau menggonggong. Jika kau punya kepandaian keluarkan cepat. Lim Tiang Hang yang berada di bawah ancaman puluh orang kuat, tidak mau banyak bicara dengarnya. Ia lalu gerakan kedua tangannya untuk menyambuti serangan yang dilancarkan dari berbagai jurusan. Sedang dalam hatinya memikir, bahwa bertempur secara demikian tidak boleh dibiarkan lama. Sekalipun dapat memukul hancur orang itu, tapi Pek Tok Huimo dan Kui Panpo serta Bukui Sian Chu pasti akan maju untuk bantu menyerang. Dan pada waktu itu aku yang sudah kehabisan tenaga mana ada kekuatan buat menghadapi mereka lagi? Oleh sebab itu maka timbul pikiran buat angkat kaki sementara dulu. Tiba terdengar satu siulan panjang. Dengan satu kali pukul, dia telah merubuhkan salah seorang anak buah golongan Lem Hei sehingga menimbulkan kekalutan sebentar. Dan Lim Tiang Hang yang dapat menggunakan kesempatan itu, lantas lompat melesat dan melayang turun ke bawah tebing. Tidak nyana, baru saja terlepas dari kepungan rombongan orang banyak itu, kembalinya harus menghadapi sekelompok manusia liar itu. Itulah orangnya Tian Chu Kau, di antaranya terdapai Liao Tong Kiam Chie, Hwe E San Khoai Hek, Hong Bun Tian dan lainnya, yang segera membentuk kepungan baru di sekitar Lim Tiang Hong. Tian Chu Kam Fkau Chu Pak Tok Huimo pernah menderita kekalahan di Toan Hua Ge. Kekalahan yang pahit itu menimbulkan rasa benci sekali terhadap Lim Tiang Hong. Telah timbul niatnya akan membunuh pemuda itu. Dan kebetulan, kali ini Pang Hit Kie pada suatu kesempatan yang tak terduga telah dapat menarik perhatian Yan Jie dan dapat membawa Yan Jie ke situ. Dengan adanya Yan Jie sebagai umpan, maksudnya ingin memancing Lim Tiang Hong ke Gunung Hoan Cheng San yang amat strategis letaknya. Pek Tok Huimo diam lalu mengatur anak buahnya serta orang kuat yang baru masuk menjadi anggotanya itu mengepung rapat pemuda itu. Ia menunggu giliran sesudah habis tenaga Lim Tiang Hong baru mau turun tangan mengambil jiwanya. Lim Tiang Hong yang cuma mengerti bahwa tujuannya ke situ adalah untuk menolong Yan Jie maka tidak memikir bahwa ia sendiri berada dalam bahaya besar. Maka ia dari Tiang Lin, lalu terus supaya dapat tiba ke tempat tujuan pada wakilunya. Tapi justru perbuatannya itu memakan banyak tenaganya. Bukan. Sedikit tenaga yang dihambur tiada guna. Maka kini setelah mengetahui harus berhadapan dengan begitu banyak musuh kuat, barulah ia menyesali diri sendiri mengapa tidak mengambil waktu secukupnya buat mengasuh. Dan sekarang, ia telah terkurung dalam kepungan orang banyak. Menyesal pun tiada berguna lagi. Ia curna bisa kertak gigi, mengusahakan sebisanya untuk menyambuti setiap serangan yang datang dari berbagai jurusan. Orangnya Tian Chu Kau ini karena bertempur di depan Matu Kau Chu sendiri, sudah tentu semuanya ingin berdulu memperlihatkan kerahkan ilmu tertinggi yang mereka miliki. Sementara itu rombongan Lam Hei Giamou dan lain yang baru masuk jadi anggota, tentu tak mau kalah sebat, selekas itu memburu dan kembali sudah mengepung Lim Tiang Hong. Ini benar menyulitkan kedudukan anak muda itu. Sebab semenjak dia unjukkan diri di dunia Kang O, pertama kalinya itulah dia harus menghadapi begitu banyak orang buat dalam suatu pertempuran yang paling kejam. Apalagi di dalam keadaan badan yang tidak menguntungkan sama sekali. Perlahan ia merasakan tekanan yang hebat tentu saja baginya merasa, ae akan kekuataannya jadi merosot jauh sekali. Meskipun ilmu sem-sem pohoatnya luar biasa hebat, tetapi di bawah kepungan musuh tangguh begitu banyak yang terus mendesaknya secara bergiliran sedikit pun tidak mengijankannya ia memperbaiki keadaan. Di samping itu, Pek Tok Wimo dan Kui Pan Po masih menonton dari jauh agaknya seperti menanti kesempatan terbaik buat turun tangan. Selama itu dua orang ini hanya tunjuk ke sini menuding ke satu dan memberi petunjuk kepada anak buahnya bagaimana Kero menciupkan kepungan. Setelah jam 3 dan jam 4 malam berlalu, Lim Tiang Hong tiba ingat mengapa selama itu ia bertangan kosong tidak menggunakan senjata? Dengan capat ia mencari lowongan mencabut seajatannya, seruling emas kini telah keluar. Dengan seruling emasnya ini ia mengamuk. Sebantar saja suara jeritan pekek orang terdengar di mana dan mereka yang bandel kontan rubuh dan mati. Senjata tersebut demikian hebat dalam tangan Lim Tiang Hong Hingga kembali dalam detik berikut beberapa orang harus mengikuti kawannya yang terdahulu ke Alembaka. Dalam waktu sekelebatan saja di kalangan itu sudah menjadi kubangan darah. Jerit mengerikan terdengar saling susul dan kepungan agak kucar kacir. Kini dalam tangan Lim Tiang Hong telah bertambah satu senjata lain, yakni pedang tuliong kiamnya. Semangatnya terbangun lagi dan serangannya semakin gencar. Saat itulah tiba terdengar suara Lem He Giamo yang nyaring tajam. Bocah! Jangan bangga dulu! Kemudian ia tarik dirinya dan mengeluarkan senjatanya, yakni kiam kek semacam pedang yang bercagak, lalu lompat masuk lagi dalam kalangan berdarah. Perbuatannya demikian segera ditelat oleh yang lain, semua orang sudah menghunus senjata masing dan kembali mereka mengepung. Pertempuran itu sekalipun berat sebelah, tapi jauh lebih seru daripada pertempuran yang manapun juga. Di bawah sinar bintang yang remang hanya terlihat berkelebatnya bayangan manusia yang lompat sana lompat sini, dengan di antaranya terlihat berkelebat. Senjata tajam dibarengi dengan terdengarnya berkali jeritan maut. Hanya perasaan gusar dan nafsu membunuh yang memenuhi dadalah yang merajai pertandingan di situ, semua orang berkeras ingin membunuh pihak lawan. Lim Tiang Hang sudah mengeluarkan seluruh kepandainya melayani sekalian lawaannya. Seberlalunya pertempuran setengah jam kemudian, meskipun sudah banyak dari lawannya yang agak lembekan mati terbunuh kena pedang atau seruling, tapi biar bagaimana Lim Tiang Hang cuma manusia yang terdiri dari darah serta daging, apalagi ia sudah hari malam tidak pernah mengasuh terus-menerus melakukan perjalanan. Maka saat itu berulah ia merasakan kekuatannya jauh berkurang. Jika ia tidak pernah mendapatkan kesaktiannya dari kegaiban alam, mungkin sudah dari tadi dia menggeletak sebagai bangke Lim Tiang Hang. Sementara dari pihak lawannya yang begitu banyak, semua satu atau beramai-ramai maju menghajar Lim Tiang Hang, seperti tidak ada batas mengasuh buat mereka. Pek Tok Huimo dan Kui Pan Po yang berdiri di luar kalangan jadi sengit melihat anak buah mereka yang paling kuat dari hasil pemilihan yang benar, telah jam bertempur tidak membawa hasil apapun. Mereka tambah gusar terhadap si pemuda, namun demikian di samping rasa gusar mereka harus menyayangkan kepandayan orang demikian hebat, apakah sebentar lagi akan hilang dari muka bumi? Lim Tiang Hang tidak mau kena pancing dengan jalan apa sekalipun. Dengan mendadak ia mengeluarkan suara mengaum seperti binatang buas. Matanya yang bersinar biru memandang bukiu siangcu sejenek. Orang tua yang dipandang demikian merasa tergetar hatinya. Kemudian perdengarkan suara ketawa aneh dan lantas lompat melayang ke dalam medan pertempuran. Gerakannya itu betul cepat dan kilat. Begitu dekat ia lalu tantang semua jarinya dan mengeluarkan serangan dari tengah udara. Lim Tiang Hang waktu itu merasa tekanan berat sekali. Tapi melihat bukui siangcu melayang, jauh sudah geser kakinya dan menyambuti orang tua itu dengan ujung pedangnya, sedang seruling emas di tangan kirinya pun dikerjakan, ditujukan kepada orang banyak yang turunan maju. Semua itu terjadi dalam waktu singkat. Tiba di tengah kalangan terdengar suara seperti burung hantu yang aneh, kemudian disusul dengan berkelebatnya satu sosok benda hitam, dengan beribu-ribu lembar seperti benang rajut dengan ceput mengurung kepala Lim Tiang Hang. Saat itulah terdengar satu suara mengatakan rebah. Kemudian terdengar suara serseran. Sinar nemas mengurung depan tubuh Lim Tiang Hang. Lalu terdengar suara ketafa dari sambutan Lim Tiang Hang dengan sambutannya kau mau isyaw ya murbah? Tidak begitu gampang. Bayangan hitam yang menerjang tadi ternyata adalah kui panpo. Ketika melihat serangan pertamanya tidak membawa hasil, badannya berputaran di tengah udara dan kembali menerjang. Bukui siangcu yang lebih dulu datang menyerang pun menggunakan waktu itu menerjang lagi. Entah dari mana datangnya kekuatan, tiba Lim Tiang Hang seru keras, pedang tuliong kiam digunakan. Menyambuti kui panpo sedang suling mas yayun dengan tangan kiri ke arah bukui siangcu. Itu baru usaha menyingkirkan dua lawan sekaligus, juga merupakan usaha terakhirnya buat menyudahi pertandingan itu yang sudah bertempur hampir semalam. Untuk mana mempunyai kekuatan lagi buat menambah semangatnya guna menghadapi lawan yang segar ini. Maka hanya beberapa jurus terakhir ini saja ia sudah terdesak mundur, sedangkan orangnya Tian Chu Kau yang mengepung tadi kembali sudah datang bagai gelombang air pasang yang takkan habisnya. Di atas itu ia sudah tidak mempunyai tenaga lebih lagi untuk melayani musuhnya. Ia merasakan darah di dada bergolak hebat, matanya mulai berkunang hingga diam, ia telah mengeluh habislah. Tidak urung aku Lim Tiang Hang harus mati di sini. Dalam hatinya meski mengeluh berulang, tapi keinginan untuk tetap hidup, memaksa dia mengeluarkan sisa tenaganya menghadapi semua lawannya. Cuaca menjelang pagi. Dari sebelah timur, sudah kelihatan sinar kuningnya matahari. Di bawah tebing kelihatan beberapa manusia berwajah bengis sedang mengurung seorang pemuda yang sudah berlepotan darah. Setindak demi setindak pemuda itu terus mundur, keadaannya sudah parah sekali. Tiba. Satu siulan panjang yang amat nyaring terdengar di kejauhan. Baru suaranya berhenti, di kalangan pertempuran mendadak terdengar bentakan yang keras, kawanan penjahat. Sungguh keji kelakuan kalian. Keji dan buas. Satu sosok bayangan hitam dengan kecepatan bagaikan kilat turun ke medan pertempuran. Lawan Lim Tiang Hong sekalian masih merasa kaget mendengar bunyi siulan dari jauh, mendadak mendengar lagi suara orang. Itu belum seberapa kalau baru melihat satu orang yang datang. Tapi di belakang satu orang yang datang duluan itu kembali datang dua bayangan merah. Juga mereka ini menerjang musul Lim Tiang Hong. Kawanan penjahat, ketika mendengar bentakan, juga telah mendapat firasat bahwa orang yang datang itu tentu berada di pihak Lim Tiang Hong. Maka mereka mendesak semakin gencar, ingin sekali membunuh anak muda itu sebelum para penolongnya datang. Saat itu keadaan Lim Tiang Hong sungguh mengenaskan sekali. Bu Kui Sian Chu yang tidak melepas kesempatan baik itu mendadak angkat tangannya dan mementak kau rebahlah. Dari kedua tangannya itu lalu meloncur keluar hembusan angin kuat. Lim Tiang Hong ketawa panjang dan berkata sambil mengelit tidak begitu gampang. Suling emasnya pun lantas diputar gencar, membuang ke samping senjata lawan. Suara benturan nyaring tak dapat dialakan. Lim Tiang Hong sempoyongan mundur ke belakang. Mulutnya menyemburkan darah segar. Kui Pan Pokala itu ketawa cekikikan dan berseru bocah, kau menyerah sajalah. Ia juga melompat melesat dan menerjang anak muda itu. Dalam keadaan demikian gentinya datang bintang penolong bagi Lim Tiang Hong. Mendadak terdengar suara desirangin keras, seorang tinggi besar melayang turun ke tengah kalangan dengan bentakannya yang kuat. Enyah kalian. Suara gemuruh terdengar nyaring. Setelah itu tubuh pun panponampak melayang tujuh-delapan kaki jauhnya dan terdengar pula kaukannya yang aneh. Orang yang baru datang itu adalah seorang pengemis berkaki satu dengan wajahnya yang penuh berwok. Pengemis mana agaknya sudah terlalu gusar, hingga matanya yang melotot lebar nampak menakutkan. Begitu tiba di tanah lantas menyapu dengan tongkatnya. Serangannya ini menggunakan tenaga penuh. Ditambah pula dia sedang gusar keluarkan serangannya, betapa hebatnya tak dapatlah dibayangkan. Di antara suara jeritan ngeri, dua tanjutian cukau korban pertama sudah hancur berantakan badannya. Ini membuat orang di dekatnya kena cipratan darahnya. Setelah pengemis kaki satu melancarkan serangannya yang hebat, dua bayangan yang barusan meluncur turun juga sudah berada di dalam kalangan. Satu membantu Lim Tiang Hong dan yang lainnya menerjang orang banyak musul Lim Tiang Hong. Sebentar saja keadaan segera berganti kulit. Kawanan manusia buas belum lagi mengetahui jelas siapa yang datang, beberapa di antaranya sudah roboh dengan badan hancur oleh dua bayangan merah yang belakangan. Hingga saat itu keadaan di situ kalut, suara jeritan ngeri dan teriakan peringatan terdengar ramai. Lim Tiang Hong yang sedang menahan rasa sakitnya untuk bertempur sampai pada titik darah yang penghabisan, tiba merasa satu lengan halus menyentuh tubuhnya. Dan terdengar suara lemah lembut di samping telinganya, Kong Chu, mengasolah dahulu. Orang kita sudah datang semua. Lim Tiang Hong membuka matanya. Seseorang berdiri di hadapannya. Ia menghela napas sambil gelengkan kepala. Saat itu juga di belakang dirinya kembali terdengar suara lemah lembut, Engkoh Hong apa kau tidak ada halangan suatu apa itulah suaranya Yan Jie. Begitu dengar, Lim Tiang Hong segera dapat mengenal kali ini kedatangannya ke lembah yang sangat berbahaya dan hampir antarkan jiwanya, semata metu jalan karena gara si nona cilik itu. Ketika ia melihat si nona cilik itu tidak berhalangan suatu apa, hatinya lantas mulai lega tapi matanya mendadak dirasakan gelap. Badannya sempoyongan hampir saja ia jatuh ke tanah. Untung, si Yaw Yong masih memegang tangannya, hingga buru menariknya. Lim Tiang Hong tahu bahwa kekuatan tenaganya telah diobral terlalu banyak, maka ia buru atur pernapasannya serta tidak berani banyak bicara lagi. Si Yaw Yong mengambil sebuti robot soat somwan serta dimasukkan dalam mulutnya seraya berkata, kau boleh mengasuh dengan tenang, kita berdua akan melindungi kau. Sementara itu kawanan penjahat sudah ada orang lain yang membereskan. Pada saat itu di dalam medan pertempuran entah sejak kapan telah muncul seorang jangkung dengan dandanannya seperti seorang pelajar, bersama dua orang tua berpakaian hijau. Dua orang tua itu begitu tiba di medan pertempuran, lantas maju menerjang, sedang si orang jangkung itu nampak berjalan lambat menghampiri Pek Tok Huimo. Pek Tok Huimo mendadak merasakan seperti dipagut tular, ia lalu berseru, Holok Siusu apakah kau belum mampus? Seruannya itu dengan tegas mengandung perasaan kaget, heran dan jeri, hampir saja suaranya itu berubah seperti tidak wajah. Lim Tiang Hang yang sedang mengatur pernafasannya, ketika mendengar suara Pek Tok Huimo, lantas pentang lebar matanya dan menengok ke arahnya. Matanya segera dapat lihat bahwa itu orang seperti pelajar pertengahan umur dan berbada jangkung, yang dahulu pernah memberikan tanda metuk Ye Lin Pei di kelenteng Niekoset, sedang berdiri berhadap-hadapan dengan Pek Tok Huimo. Sekalipun Pek Tok Huimo berkauk-kauk seperti orang kalap, tapi orang tinggi jangkung itu masih tetap dengan sikapnya yang tenang, kemudian terdengar suaranya yang dingin, tidak salah. Aku si orang si Lim. Masih belum mati. Rekening antara kau dengan aku di waktu dahulu, sekarang sudah tiba waktunya untuk dibikin perhitungan. Biar bagaimana, Pek Tok Huimo adalah seorang penjahat besar dan berhati buas serta ganas, maka ketakutannya barusan harta sekejapan saja lantas lenyap. Mendadak ia unjukkan ketawa dingin, kemudian berkata, membikin kucar kacir rumah tangga orang, mengambil istri orang. Perbuatanmu itu, aku si orang si Im pasti hendak menuntut balas dendam, maka tidak perlu kau mencari aku. Laki jangkung yang dipanggil Holok Siusu itu agaknya dibikin terperanjat oleh perkataannya Pek Tok Huimo itu. Wajahnya mendadak mengunjukkan perubahan aneh, dengan membungkam ia terus mengawasi manusia buas itu. Pek Tok Huimo ada seorang cerdik. Melihat keadaan demikian, lantas mengetahui bahwa Holok Siusu agaknya merasa menyesal mengenai hal yang sudah lalu. Kembali ia berkata sambil ketawa bergelak-gelak, pada saat ini kau barangkali juga merasa menyesal atas perbuatanmu itu. Aku seorang si Im juga tidak mau pada saat ini membuat perhitungan dengan kau. Nanti tahun kemudian, kita mencari suatu tempat untuk mengadakan pertandingan serta membuat beres persoalan ini. Dengan tidak menantikan jawaban musuhnya lagi, ia lantas melompat melesat dan menghilang dari depan musuhnya. Holok Siusu tidak mengejar, sedang di medan pertempuran itu telah terjadi perubahan besar. Banyak bangke manusia bergelimpangan tapi semua itu agaknya tidak menarik sedikit pun juga perhatiannya Holok Siusu. Ia hanya melirik Lim Tiang Hang sejenak, kemudian melayang pergi. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hatinya timbul suatu perasaan, mendadak ia berseru dengan suaranya ring, ayah. Tapi Lim Tiang Hang yang sudah terlalu letih serta terluka dalamnya, ketika memanggil ayahnya dengan menggunakan tenaga dalam, ternyata menambah bekas. Lukanya. Dadanya dirasakan sakit sekali, kemudian dari mulutnya menyemburkan darah segar serta hampir saja jatuh pingsan. Yan Gie Buru menyanggah dirinya dan Xiao Yong Buru menjejalkan sebuti robot pil soat semuanya ke dalam mulutnya. Kongcu, kau kenapa? Lekas mengasuh dengan baik. Urusan lainnya tak usah perduyikan. Sebentar lagi kau tentu akan pulih kewarasanmu demikian katanya si gadis cilik itu. Akan tetapi, semua kejadian tadi yang telah didengar dan disaksikan oleh Lim Tiang Hang, tentu tak bisa menenteramkan hatinya buat merawat lukanya. Kembali ia membuka matanya menengok ke arah medan pertempuran. Ia baru mengetahui bahwa Ye U Koo E Ye Eng, si pengemis kaki satu, Gin Xin Siu dan Cheng Pao Siu telah datang semuanya dan sedang bertempur sengit dengan sekalian orang jahat tadi. Pertempuran berlangsung seru sekali. Si pengemis kaki satu dengan berwoknya berdiri dan Mats mendelik menghantam lawannya dengan tangan dan tongkatnya. Ia turunkan tangan dan senyatanya begitu ganas, siapa yang berada di dekatnya tidak terlolos dari ancamannya. Keadaan seperti itu betul seperti raksasa sedang mengamuk. Gin Xie Siu dan Cheng Pao Siu malam itu agaknya sudah tidak bisa kendalikan amarahnya lagi. Dengan alis berdiri dan suara seperti geledek, mengamuklah mereka dalam kalangan di atas tebing. Sementara itu, Ye U Koo E Ye Eng dengan menggunakan gendawa sebagai senjata, bergerak gesit dan lincah sekali mengitari lawannya. Di mana saja senjatanya menyambar pasti minta korban. Saat itu jeritam pun terdengar tidak putusnya sebagai akibat dari amukan mereka. Yan Jie yang belum pernah menyaksilan pertempuran yang demikian dasyat, berulang keluarkan seruan kaget sambil menutup mukanya. Memang juga, sungguh mengerikan untuk dilihat. Apakah gerangan yang menjadikan pertempuran demikian? Lim Tiang Hang tiba buka matu dan tertawa bergelak sebagai anak rimba persilatan sudah tentu tidak bisa terhindar dari pertempuran semacam ini. Jikalau kau tidak membunuh mereka, mereka akan mendahuluimu membunuhmu. Siapanya na suara tertawanya Lim Tiang Hang sudah menarik perhatian Kiyu Ban Po yang sedang bertempur. Nenek dari daerah Biao Chiang itu setelah perdengarkan suara ketawanya yang aneh, lantas melayang ke arah Lim Tiang Hang dengan gayanya seperti burung elang menerkam kelinci. Kepandayan ilmu silatnya Yan Jie yang didapat dari didikan Heng Lin Chun Loan sendiri, di antara tingkatan muda juga terhitung salah satu orang kuat. Akan tetapi ia belum berpengalaman sedikitpun dalam dunia Kang O, pun belum pernah bertempur dengan sesamanya. Ia yang pada saat itu hanya memperhatikan keadaan pertempuran yang begitu dasyat dan menakutkan hatinya sedikitpun tidak berjaga hingga juga tidak mengetahui adanya orang yang datang ingin membokong Lim Tiang Hang. Dan ketika melihat kedatangan Kiyu Ban Po ia lantas menjerit kaget serta burung menghunus pedangnya. Tapi sepasang tangan Kiyu Ban Po dengan cepat sudah berada. Di depan mukanya Lim Tiang Hang dengan jarak tinggal satu kaki lagi saja. Tiba berkelebat satu bayangan merah. Disusul dengan terdengarnya suara tamparan yang amat nyaring, menyusul lagi makian yang yang halus dan nyaring. Fui! Nenek tua tidak tahu diri. Lekas pergi kau dari sini. Belum habis suara itu, mendadak terdengar suara bentakan keras. Kau sesungguhnya juga terlalu pandang rendah aku si orang si Lim. Suara itu dibarengi dengan menyambarnya satu tangan, tangan Lim Tiang Hang menyambar muka Kiyu Ban Po. Nenek itu tadinya menyangka kalau Lim Tiang Hang yang diam begitu, tentu sedang terluka parah. Maka tanpa memperdulikan kedudukannya sendiri yang sudah tinggi ia ingin membokong. Pada anggapannya, perbuatannya demikian pasti membawa hasil. Siapa nyana, selagi kedua tangannya berada dekat sekali di depan muka Lim Tiang Hang, pipinya sendiri malah yang mengalami tabukan keras sampai dua kali. Itu adalah perbuatan si gadis cilik, si Ooyong. Yang si kecil atau disebut Tiang Jie, meski kecil tubuhnya, tapi tamparannya berat. Tubuhnya yang langsing, menyebabkan dia bisa bergerak gesit. Setelah kedua tengannya menggampar muka Kiyu Ban Po, dengan gerak yang gesit sekali menekuk tubuhnya dengan kaki menendang dada si nenek itu, dan setelah mana ia melesat jauh. Gerakan Kiyu Ban Po tadi, sebetulnya cepat luar biasa. Tapi setelah digampar dua kali dan mendapat pendangan pula, gerakannya agak lambat. Dan justru pada saat inilah Lim Tiang Hang sudah mengerahkan kekuatan yang ada dan menyerang sekalian. Sebentar kemudian hanya terdengar suara jeritan ngeri. Nenek itu badannya dibikin terpental setombak lebih untuk akhirnya jumpalitan. Masih untung kekuatannya cukup, tenaga dalamnya sempurna. Meski telah dihajar pulang pergi sampai tiga kali masih dapat dia mempertahankan untuk tidak sampai rubuh. Setelah kakinya menginjak tanah, ia mundur sempoyongan sampai beberapa langkah. Namun demikian, mulutnya tak urung tak dapat menahan semburan darah. Ia pentang lebar matanya, dengan sorot buas memandang Lim Tiang Hang dan Xiao Yong sejenak, dan kemudian lari ngacir. Lim Tiang Hang sendiri, selelah memukul mundur nenek tua itu, ia sendiri juga mesti mundur sampai tiga tindak. Untung tidak sampai mengeluarkan darah. Kalau demikian tentu si nenek akan balik lagi. Karena dengan cepat pula ia sudah tenangkan diri dan tidak bergerak, membuat Kiu Ban Po ketakutan dan mengiprit. Pertempuran kembali berlangsung satu jam. Di situ hanya tertinggal Perbin Etkoai, Ang Hoat Lolo, Lam He Giammo, Biao Chiu Tian Koan, Ko An Chu dari Liyong Hou Koan Chu serta Liao Tong Kim Chie, Wee San Koai Hek, Kong Bun Tian dari pihak Tian Chu Kau dan Bikwi Sian Chu yang menghadapi orang dari Kialinko. Jikalau diambil perbandingan dari jumlah orangnya, terang pihak Tian Chu Kau lebih banyak. Tetapi ditilik dari sudut kekuatan dan kemahiran bersilat orang tersebut adalah kebalikannya. Tiga orang Hang Hang Tai yang terkuat dengan satu YU Koe Yeeng bukan saja merupakan tenaga baru yang masih segar dan dalam kekuatan dan kemahiran. Bersilat juga lebih jauh tinggi dari orang buas dan kejahatan mereka sudah bertumpuk, namun belum pernah mereka saksikan orang demikian buas dan ganas seperti si pengemis kaki satu itu, juga boleh dikata orang itu jika berhadapan dengan pengemis kaki satu itu, seolah berhadapan dengan macan yang sedang mengamuk hingga siapa saja yang dihadapinya ia terus terjang dan terkam sehingga tidak bernyawa lagi. Sedangkan senjata tongkat besinya yang tidak punya mata, telah membuat kawanan orang jahat itu harus berlaku hati kalau tidak mau kena kemplangan di atas kepala mereka. Maka di setiap hati orang itu lalu timbul niatan akan mengundurkan diri. Pertempuran harus mengandalkan semangat kuat, terutama dalam pertempuran kalut yang semacam itu. Maka setelah kawanan penjahat itu sudah berniat kabur, sudah tentu sudah tidak ada semangat tempur mereka lagi. Justru pada saat itu si pengemis kaki satu tiba mengeram dengan suara keras sekali. Senjatanya telah mematahkan senjata Ang Hoat Lolo, tongkat lawan tongkat. Tongkat merah Ang Hoat Lolo sudah patah, tangannya dirasakan sakit dan keluar darah. Cepat ia mengundurkan diri, tapi si pengemis kaki satu secara kilat sudah maju pula sambil berkata dengan suara dingin, kau masih mau kabur. Tangan kirinya lalu bergerak, dan dari telapak tangannya itu keluar kekuatannya yang hebat menggulung menyambar muka Ang Hoat Lolo. Nenek rambut merah itu lantas menjerit dan segera tubuhnya terbang melayang dan masuk ke dalam jurang yang curam. Kawanan penjahat yang menyaksikan keadaan demikian mengerikan, pada ketakutan setengah mati. Biao Ciu Tian Koan dengan diam dan secara tiba melompat ke belakang dan kabur lebih dulu. Selanjutnya menyusul tindakan si pengecut itu berlarianlah pebin et koai, lam hegya motor birit ke bawah gunung. Si pengemis kaki satu melintangkan tongkat besinya, tertawa bergelak dan berkata, tidak taunya cuma menghadapi kawanan tikus yang tidak tahan gebuk. Ha, ha, aku si pengemis tua sebenarnya belum. Puas tidak merasa apa kenapa sudah pada ngacir semua. Ye U Koo E Ye Eng juga sudah menyimpan senjatanya dan melayang ke dekat Lim Tiang Hong. Gin Xie Xiu mengawasi Lim Tiang Hong sejenak, pada kala itu si anak muda sedang duduk pejamkan mati menunjukkan bahwa dia tidak menderita terlalu hebat. Maka lalu menggapaikan Yang Jie dan berkata, kok Cu sudah berlalu, kita juga sudah harus pergi. Yang Jie menyongkan mulutnya mengjelenggelengkan kepala menyatakan bahwa dia belum mau pergi meninggalkan tempat itu. Tapi akhirnya ia mengikuti juga ketiga orang itu untuk selanjutnya menghilang di antara rentetan gunung itu. Pertempuran hebat yang yang jarang terlihat itu sudah berkesudahan dengan kekalahan di pihak Tian Chu Kau. Anggota Tian Chu Kau baik yang baru maupun yang lama, banyak yang terbinasa, sedikitnya diduga seratus orang. Hingga lembah bukui kok banjir oleh darah dan mayat orang yang bergelimpangan di sana sini. Pada saat itu di atas tebing gunung hanya tinggal Ye U Koe Ye Eng, Yan Jie dan Lim Tiang Hang yang sedang duduk mengatur pernapasannya. Dan gadis itu nampak berdiri dengan mulut bungkam, tak berkata. Ketika matahari sudah doyong ke barat, baru kelihatan Lim Tiang Hang membuka matanya perlahan. Itu pun berarti bahwa untuk memulihkan tenaganya kembali itu tanpa dirasa sudah menggunakan waktu tiga jam lamanya. Pengalamannya kali ini terlalu hebat. Kalau orang lain kiranya yang mengalami, sekalipun tidak binasa, juga pasti habis tenaganya. Hilang semua tenaganya. Tetapi dasar Lim Tiang Hang, dia yang memiliki dasar kekuatan yang amat sempurna yang luar biasa dari semua pengalaman gaib yang pernah dialaminya, cukup dapat mempertahankan jiwanya. Pendek kata, kekuatannya tidak gampang dibikin habis. Setelah kekuatannya dirasakan balik kembali, begitu pun merasa badan baikan, Lim Tiang Hang perlahan membuka matanya. Yang pertama dilihatnya Ye U Kho E Ye Eng, lalu Yan Jie di sisinya. Ia lalu menarik napas dan berkata, Adik Yan, kali ini sebenarnya kau mau kemana? Yan Jie yang selamanya belum pernah mengalami penderitaan demikian hebat, kali di lembah buku ikut telah menjadi tawanan beberapa hari lamanya hingga dalam hatinya merasa sangat jengkel, Ketika mendengar pertanyaan Lim Tiang Hang parasnya semu merah dan menyahut dengan suara sedih, Tadi kalau tidak datang En Jie ini yang menolongku, aku benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Dari perkataan Yan Jie diduga bahwa dia masih belum mengenal Ye U Kho E Ye Eng yang tengah dihadapannya. Maka Lim Tiang Hang buru perkenalkan mereka seraya katanya, Adik Yan, kau barangkali masih belum kenal. Mari ku perkenalkan, En Jie U E Ye Eng inilah yang dulu pernah ku sebut namanya kepadamu. En Jie U E Ye Eng? Yan Jie mementang matanya lebar bagai ingin sekali meneliti orang yang disebutnya En Jie U E Ye Eng tadi. Lama sekali ia mengawasi dari atas ke bawah dan balik lagi ke atas, baru berkata, Oh, kalau begitu inikah dia yang bakal jadi En So Ku? Perasaan sedih sebenarnya telah timbul dalam hatinya, telah merasa bahwa semua pengharapannya buyar. Gadis cantik molek luar biasa yang dihadapinya dia rasakan sebagai orang yang pernah melepas budi kepadanya, tetapi juga sebagai saingan dalam merebut cinta Lim Tiang Hang. Ye U K O E Ye Eng sementara itu, terhenyak dia menolongi Yan Jie lapat dapat merabah hati gadis cilik itu yang dari percakapannya dapat diduga, terhadap Lim Tiang Hang dia telah mencintainya sangat. Kini setelah mengetahui perhubungan dengan Lim Tiang Hang, nyata benar kedukaan Yan Jie, hingga dalam hatinya timbul rasa kasihan. Maka dengan tindakan perlahan ia menghampiri si gadis dan berkata, Adik Yan, aku juga sering dengan Eng Ko Hang menceritakan halmu. Yan Jie yang masih terlalu muda dalam usia, tentu tidak bisa mencegah gerak-geriknya yang kekanakan. Ketika mendengar hiburan Ye U K O E Ye Eng Yang, diucapkan lemah lembut, matanya sudah merah, hampir ia menangis. Tetapi ia masih memaksa menahan tidak sampai keluar air mata, dan tiba berkata aku mesti buruk pulang ke Kang Lam. Sin Sian Syok Syok tentunya masih belum tahu kalau aku sudah terlepas dari bahaya. Entah bagaimana gelisah perasaan hatinya. Tanda petik. Kesedihan dalam hatinya pada saat itu benar sukar dapat dilukiskan. Kalau ia buruk ingin pulang, sebagian karena takut Sin Sian Cukat sekalian sangat gelisah. Tapi tentu sebab yang utama karena tidak suka menyaksikan Lim Tiang Hang dengan Ye U K O E Ye Eng nanti menunjukkan sikap yang hangat di hadapannya. Lim Tiang Hang tahu benar pikiran Yan Jie, tetapi kecuali merasa kasihan dan bersimpati, tidak ada ucapan yang lebih tepat yang dikira bisa dikeluarkan untuk menghibur Nona itu. Baru saja dia berkata, Yan Jie, sendirian kau pulang apa tidak merasa kesepian? Yan Jie sudah lompat melesat dan menghilang dari depan mata. Maka ia hanya dapat berkata ia sebenarnya bernasib malang. Tanda petik. Ye U K O E Ye Eng berlagak tidak dengar perkataan kekasihnya, sebab sebagai manusia biasa dalam saingan. Memilih kekasih tentu tidak bisa dan tidak mau mengalah. Lim Tiang Hang yang mengetahui Ye U K O E Ye Eng tidak mengatakan apa, ia juga tidak berkata-kata lagi. Ia teringat peristiwa di rumah Heng Ling Chun Loan. Ia pernah menggunakan tanda perintah Kia Lin memanggi. Orangnya Hang Hang Cai minta mereka cari keterangan tentang pembunuhan Heng Ling Chun Loan. Yam Kiong Kiam Hek pernah menjanjikan dalam waktu sebulan akan mengirim keterangan mengenai itu kepadanya. Dan waktu itu sudah hampir tiba, maka harus segera pergi menemui mereka, tetapi sayang Yan J Ye keburu berlalu. Pikirnya, baik pergi bersama dengan Nona itu untuk mendengar berita pembunuhan ayah anak itu. Ia sedang memikir dan bagai merenung, mendadak mendengar suara Ye U K O E Ye Eng, Aku tahu hubunganmu dengan Yan J Ye tadi baik sekali. Tapi harus kau tahu, peruntungan kita sudah ditetapkan sejak masing kita dalam perut ibu. Apalah daya kita untuk mencegah hati yang telah diatur oleh orang tua kita. Lim Tiang Hang dibikin tercengang, lama sekali ia baru dapat menangkap arti perkataan itu, maka lantas menjawab sambil ketawa getir, perkataanmu itu kau ucapkan tentu karena tidak mengenal pikiranku. Sebaiknya juga di sini ku tuturkan, ayah Yan J Ye tadi, yakni Heng Lim Chun Lo pernah menolongku dan karena mau menolongku dia sampai terbinasa secara begitu mengenaskan. Karena itu mana bisa ku lepaskan tanggung jawabku buat mi lihat anaknya yang sudah piatu itu. Tapi jangan salah paham lagi, aku cuma anggap Yan J sebagai adik sendiri, kau percayalah. Mengenai urusan antara kita, sekalipun orang tua kita tidak mengatur lebih dulu, tapi aku, atas perhatianmu yang begitu besar, sebagai manusia dan bukan patung, mana aku tidak mempunyai perasaan balik terhadapmu. Sekalipun aku si orang Shilim tidak ada guna, tidak mau membiarkan pribadiku rusak seperti binatang kau. Kenalilah aku. Perkataan Lim Tiang Hang yang diucapkan sangat bernapsu, membuat selebar wajahnya si nona merah. Ye U K O E Y Eng tiba tertawa geli dan bertata, aku cuma berkata sembarangan, kenapa kau begitu? Gelisah takut dicemburui barangkali? Aku tahu, orang yang tahu dan menghargai budi sudah baik sekali. Sedikit pun tidak ada maksudku perlakukan Yan Jai seperti adik tiri. Jika tidak begitu, perlu apa aku jauh datang kemarin dan untuk menolong dia? Sehabis berkata demikian, dengan tangannya ia membereskan rambutnya yang kusut, lalu mengeluarkah selembar sapu tangan. Dengan sikap yang sangat open mulai memesut tanda darah di wajah kekasihnya seraya katanya, kau harus cari suatu tempat untuk bersihkan tubuh dan pakaianmu. Sekalian untuk istirahat, perlu tempat yang aman dan baik. Sebetulnya kemanapun kau pergi aku ingin ikut dengan kau, tapi sekarang belum lagi waktunya, terpaksa di sini sajalah kita berpisah dulu. Lim Tiang Hang mendengar ucapan Iye Uko Eye Eng Bagai Darami Rayu, membaui lagi harum semerbak tubuhnya itu, ia merasa semangatnya telah terbang jauh. Manakah tidak begitu? Ia yang semenjak kecil hidup sebagai anak piatu, sedikit sekali merasai kecintaan wanita. Baik ibunya, maupun teman wanitanya. Dan kali ini ia menghadapi seorang gadis cantik molek laksana. Bidadari, yang pun merupakan calon istrinya tentu girang sekali hatinya. Maka dengan tiba ia memeluk rat tubuh Iye Uko Eye Eng Seng kekasih, wajahnya yang masih bernoda darah terus ditempelkan ke paras tunangannya. Iye Uko Eye Eng meronta sedikit, tapi Lim Tiang Hang yang sudah bagai binatang buas tidak melepaskan kesempatan itu, mencium dan merangkul kekasihnya itu sepuasnya. Iye Uko Eye Eng tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diciumi dan didekapi, lama baru ia buka mulut, perjodohan kita meski sudah ditetapkan, tapi sekarang ini masih ada peraturan yang membatasi kita jangan sampai berbuat yang tidak sopan. Jangan sekali karena cinta lantas lupa daratan. Bukanlah begitu. Lim Tiang Hang bukanlah pemuda hidung belang. Barusan kelakuannya demikian buas, karena perasaannya cintalah yang meluap. Selain itu telah mengetahui bahwa wanita itu adalah tunangannya. Dan kini mendengar kata Seng kekasih, hatinya merasa agak menyesal. Ia melengek dan lama tidak bisa bicara. Iye Uko Eye Eng mengira bakal suaminya itu merasa tidak senang atas katanya, maka dengan perlahan mendorong pula dirinya sembari berkata, aku sekali tidak menolak kau rapat dan intim sekali denganku, melainkan mengharap kau bisa jaga diri jangan sampai terlibat oleh pengaruh setan. Perkataanku barusan maukah tidak ditaruh dalam hatimu. Lim Tiang Hang mengangguk, bagai anak kecil baru disadarkan dari kekeliruannya, hingga dalam hati merasa tidak enak. Iye Uko Eye Eng tiba berkata pula sambil tersenyum manis, Tolol, kenapa kau berdiri saja? Kau harus berangkat dan aku juga akan pergi. Sehabis berkata tubuhnya melejit ke atas, sebentar menghilang dari depan mata Lim Tiang Hang. Kini Lim Tiang Hang merasa bagai baru mendusin dari tidurnya. Tiba ia ingat, Iye Uko Eye Eng orangnya Hang Hang Tai, mengapa tidak sekalian minta dia sama pergi ke Hang Hang Tai tadi? Mungkin di sana ia bisa membuka tabir rahasia mengenai dirinya sendiri. Karena berpikir demikian, bayangan Holok Siusu yang tinggi jangkung itu kembali melintas di depan. Matanya. Yah, itu adalah Holok Siusu Lim Tian San. Dialah ayah Lim Tiang Hang, pun yang disebut Kie Lin Kok Chu oleh orang Hang Hang Tai saat ini. Tapi dalam otaknya kembali timbul beberapa pertanyaan. Kesatu, kalau betul Kie Lin Kok Chu ayahnya mengapa tadi seperti tidak mau mengenali anaknya? Meskipun benar dalam bahaya selalu ia dilindungi, mengapa harus secara diam? Kedua, kalau benar Kie Lin Kok Chu adalah Holok Siusu, mengapa tidak mempergunakan gelar yang lebih sedap Holok Siusu itu? Apa ia menyimpan rahasia dalam hatinya? Ketiga, ada permusuhan apa antara Kie Lin Kok Chu dan Pek Tok Wimo? Barusan keduanya berhadapan satu sama lain. Kenapa tidak lantas bertempur? Pek Tok Wimo pernah memaki dia merusak rumah tangganya mengambil istrinya mengapa Kie Lin Kok Chu tidak membantah? Jadi benarkah demikian? Semua pertanyaan itu membuat dia tidak habis pikir. Dan keadaan yang disaksikan tadi ketika Kie Lin Kok Chu bertemu muka dengan Pek Tok Wimo ia lantas mengingat perbuatan Pek Tok Wimo yang selalu memakinya sebagai anak haram. Ia lalu menarik satu kesimpulan, kalau begitu jadi akulah anak dari seorang ibu yang adakan hubungan gelap dengan Kie Lin Kok Chu? Mengingat akan hal demikian, lalu timbul kesannya tidak baik terhadap ayahnya. Apakah benar ayahku semacam manusia rendah sekali? Sendirian ia berdiri terus, sekian lama belum juga bergerak. Tiba kesiuran angin malam itu membuat dia sadar. Dan benar si pemuda alias Lim Tiang Hang baru engah kalau hari sudah menjelang senja. Buru ia gerakan kakinya meninggalkan tempat yang penuh darah itu. Tidak sampai dua hari Lim Tiang Hang sudah kembali ke kelenteng Tian Chee Biyo, di mana sudah menunggu Yam Kiong Kiam Hek suami istri. Dan mereka begitu melihat kedatangan Lim Tiang Hang, lantas disambut dengan meriah. Yam Kiong KHW Hek lantas tertawa dan berkata, Sutue, kenapa baru sekarang kau datang? Kau bikin cemas hatiku saja. Kok Chu sudah kasih perintah kita semua harus pulang ke Hang Hang Cai. Oleh karena aku perlu sampaikan kabarmu dulu, terpaksa memperlambat waktu dua hari. Lim Tiang Hang lalu berkata sambil menyoja, semua itu adalah karena salahku. Maaf. Seterusnya ia lantas menceritakan apa yang pernah dialaminya di lembah Bu Kwi Kok dalam usahanya menolong Yan Chee. Yam Kiong Kiam Hek lantas berkata, Kita sebagai saudara sendiri, tidak perlu begitu merendah. Urusan yang kau pesan kepadaku dulu, yaitu buat carikan keterangan soal pembunuhan Hang Ling Chun Lon, Sudah juga ku dapat. Begini, tapi ingat, soal pembalasannya harus dibicarakan kemudian hari lagi, ini juga pesan Kok Chu. Kiranya Yan Chee bisa juga mentaat tegukan? Lim Tiang Hang mengangguk, tapi dalam hati merasa bingung. Kenapa Yam Kiong Kiam Hek tidak menjelaskan dulu apa sebabnya Kok Chu memesan demikian? Ia lalu melanjutkan penuturannya demikian. Tentu kau masih ingat, waktu baru kau munculkan diri dengan nama Lim Tiang Hong, Lantas bertemu dengan banyak orang Hian Bun yang mereka pandang sebagai musuh, Bukan lain dari itu lantaran kau timbulkan urusan patung kuno Siao Lim Pei Mi, Nimbulkan urusan besar dalam gereja Siao Lim Si Yee dan membuat orang persilatan pada tumpelekan perhatiannya terhadapmu. Pada waktu itu sebetulnya mereka salah mata. Semua urusan itu dilakukan oleh Im San Moli. Dialah yang menyaruh laki sebagai kau Hian Tei E. Tentu kau pun telah mengerti sebab wajah dan segala dari dia mirip dengan kau. Im San Moli yang juga tahu orang itu menyangka kau yang berbuat, Lantas berdiri sebagai penonton di samping sambil kadang cari kesempatan buat merugikan orang lain. Tentu siapa yang bisa duga begitu? Mereka hanya tahu kau punya kepandayan tinggi. Dan kau sebagai orang baru kau dinyatakan menggemparkan dunia Kang Hong waktu itu. Oleh karenanya Im San Moli lalu berpikiran hendak menempel kau. Kebetulan Lok Hei E. Hujin suruh dia pergi ke tenggak bio, Katanya buat carikan satu anak laki yang pernah dititipnya di kelenteng itu dan Anak laki itu adalah kau sendiri. Semula Lok Hei E. Hujin tidak mengharap kau Jutian Chu kau mengetahui persoalannya. Tapi siapa tahu urusan makin lama makin meluas. Kau Ju sendiri juga akhirnya mengetahui kabar itu. Memang juga sudah ada niatnya ingin merampas Tatmok Heng, Jadi kebetulan adakah sebagai pemuda berkepandayan hebat? Setelah dirundingkan dulu dengan Lok Hei E. Hujin untuk memujukmu harus akui dia sebagai ayahnya, Malah pernah dikatakan olehnya kau akan dijadikan kau cu sebagai ganti kedudukan dia. Itulah sebabnya orang Tian Chu kau pertama menyebutmu kau cu muda. Kau ingat? Mereka ingin pinjam tenagamu, Sudah barang tentu tidak mau sampai kau tahu riwayatmu. Heng Lim Chun Lo mengenal kau dan ingin membuka rahasia riwayatmu, Maka lalu dibunuh oleh Him San Mo Li yang keji akalnya. Lain daripada itu, Mereka juga membuat huru hara di mana supaya di mana ada musuhmu Sehingga kau nanti akan terpaksa masuk menjadi anggota Tian Chu kau Atau minta perlindungan dari dia. Sementara mengenai urusan lainnya, Semua sudah kau tahu sendiri, Rasanya tidak sulit buat kau pikirkan sendiri. Lim Tiang Hang mendengar urayan Yang Kiong Kiam Hek, Lalu mengenangkan kembali semua kejadian masa lalunya. Ia lalu sadar. Mendadak menggeram dan berkata, Sungguh tak ku sangka Him San Mo Li begitu kejam hatinya. Lihat nanti kalau ketemu denganku akan ku habiskan riwayatnya. HMM Yang Ies Yan Chu berbicara dari samping, Ya sudah seharusnya mati bagiannya. Tapi hubungan dia dengan kau, Apa kau tahu? Sedarah daging. Apalagi Kok Chu sudah pesan supaya kau tahan sementara waktu. Lim Tiang Hang yang sudah gemas berkata dengan suara nyaring, Aku membunuh Pek Tok Hwimo, Tidak diijankan Kok Chu. Sekarang Imsan Mo Li juga dilarang. Apa sih maksudnya? Yam Kiong Kiam Hek kibaskan kipasnya dan berkata dengan suara tenang, Suhu sudah memikir panjang dan luas pengetahuannya. Segala urusan kalau sampai kepadanya, Tentu memakai pertimbangannya yang teliti. Dalam hal ini tentu ada sebabnya ia melarangmu, Maka janganlah coba melangkai pesannya. Di mana sekarang adanya Kok Chu? Bisakah kau ajak aku menemuri dia? Sementara waktu ini, Biarlah jangan. Kok Chu pesan begitu. Nanti setelah tiba saatnya, Katanya beliau akan mencari padamu sendiri. Kenapa? Tentang ini Suheng Mo tidak tahu. Apa dia punya rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain? Tiba berubah airmu Kayam Kiong Kiam Hek, Dan katanya, Apa maksud pertanyaanmu ini? Kau masih sanksikan pribadi Kok Chu? Jikalau kau bukan orang yang paling dekat dengan Kok Chu, Sudah dari tadi Suheng Mo tidak mau sungkan lagi terhadapmu. Lim Tiang Hang juga sudah merasa sendiri, Bahwa katanya tadi kurang dipikirkan. Setelah mendapat teguran Suhengnya demikian, Wajahnya seketika menjadi merah. Yang iasian cuh khawatir Lim Tiang Hang merasa hilang muka, Maka mendadak mendorong suaminya dan menyesali dengan katanya, Bagaimana sih? Orang yang tidak tahu persoalan tentu mesti menanyakan demikian. Mana boleh lantas kau perlakukan begitu? Lim Tiang Hang lantas menyambungi, Perkataan Suheng tadi betul. Tadi adalah siyao kei yang kurang teliti mengeluarkan kata. Yam Kiong Kiam Kek yang dari luar kelihatan lemah lembut, Tapi sebetulnya beradat berangasan dan keras. Cuma terhadap suhunya, Yakni Kialin Kok Chu yang dipandangnya setinggi langit, Maka sedikitpun ia tidak memperbulahkan orang menyangka gurunya jelek. Tegurannya terhadap Lim Tiang Hang adalah yang paling merendah. Dan setelah Lim Tiang Hang suka akui kesalahannya, Dia juga tertawa dan berkata, Kalau Hian Kek sudah tahu salah, Itulah yang paling baik. Selanjutnya, Jika di kemudian hari ada kesempatan, Aku bisa ajak kau menemui Kok Chu. Waktu itulah kau akan tahu bahwa semua perkataanku tidak dusta. Ia lalu bangkit dan berkata lagi, Suheng dan Sosomu harus cepat kembali ke Hang Hang Tai, Sampai disinilah dulu. Sampai kita bertemu lagi. Sehabis berkata demikian, Ia lalu meninggalkan kelenteng itu bersama istrinya. Lim Tiang Hang tidak minta lagi pergi bersama ke Hang Hang Tai. Ia tahu percuma saja minta ikut lagi, Sebab toh tidak akan diajak. Lagi pula, Lambret atau laun bukan kasuh Hengnya ini pernah menjanjikan akan mengantarkan ke situ? Cuma mengenai dendam sakit hati Heng Lim Chun Laun yang perasaannya harus lekas dibereskan, Maka ia merasa tidak enak memikir pesan Kok Chu Hang Hang Tai. Dan sebelalunya suami istri Yam Kiong Kiam Hek, Ia pun lekas meninggalkan tempat itu. Berjalan belum lama, Mendadak dilihatnya satu bayangan berkelebat lalu mencekal tangannya sambil membentak, Binatang, bagus sekali perbuatanmu. Bab 36 Dayar reflek Lim Tiang Hang ada sangat tajam. Tatkala orang itu ulur tangannya hendak mencengkram dadanya, Dengan cepat ia kempeskan dadanya dan menyedot hawa nafasnya, Sedang satu tangannya secepat kilat mencekal pergelangan tangan orang tersebut. Tapi, ketika ia mengetahui bahwa orang itu adalah Heng Tianit O, Tangan yang menyambar pergelangan tangan orang tadi lantas ditarik kembali dan diturunkan ke bawah. Dengan perasaan bingung ia menanya, Ada urusan apakah yang membuat Lo Chiang Pue sedemikian gusar? Dengan nada suara dingin, Heng Tianit O menjawab, Semua ada garanya kelakuanmu yang bagus itu, Aku si tua bangka cuma mempunyai seorang murid. Lantaran kau, sekarang telah dipaksa menjadi anggotan Tian Chu kau. Jikalau kau tidak segera mencarinya, Kau lihat, apakah aku nanti dapat mengampuni dosamu atau tidak? Dalam hati Lim Tiang Hang merasa sangat mendongkol hingga alisnya sampai berdiri. Wajahnya beberapa kali berubah tapi ketika mengingat bahwa Yang menuduh itu adalah orang dari tingkatan tua, Apalagi masih pernah subonya, Maka ia terpaksa harus kendalikan hawa amarahnya Dan dengan suara merendah ia berkata, Apa yang terjadi tempoh hari, Benar tidak ada hubungannya dengan Teo Chu. Perbuatan terkutuk itu adalah kau cu muda Tian Chu kau yang Melakukan Tentang ini, Enci Kowelon sendiri juga sudah mengerti. Tapi Heng Tian It Au rupanya masih tidak mau mengerti, Ia berkata dengan sengit, Ngaco, Sudah terang adalah perbuatanmu, Sekarang kau hendak timpakan dosamu kepada lain orang. Dengan terus terang, Apa yang terkandung dalam hati muridku, Apa kau kira aku tidak tahu? Dia apakah kau kira ia bisa jatuh cinta kepada orang semacam itu? Lim Tiang Hang nampak semakin cemas, Ia terpaksa membantah bagaimana Teo Chu berani membohong di hadapan Subo? Pemuda keparat itu melakukan perbuatannya ialah ketika Enci Kowelon sedang kehabisan tenaga. Heng Tian It Au mendadak lintangkan tongkatnya, Dengan suara gemas ia berkata, Untuk sementara aku percaya keteranganmu, Tunggu nanti setelah aku menemukan bocah itu kita bicarakan lagi. Kalau terbukti kau berani membohongi aku, Aku nanti segera bunuh mati padamu. Sehabis mengucap demikian, Dengan cepat ia menghilang dari depan matanya Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang gelengkan kepala sambil ketawa getir, Lalu berkata kepada dirinya sendiri urusan ini benar menjadi runyam. Enci Kowelon benar telah masuk menjadi anggota Tian Chu Kau, Meski ia sudah mendapatkan jodohnya, Tapi ini berarti ia sudah lompat ke dalam api. Tanda petik. Tapi kemudian ia berpikir pula, Satunya jalan buat sekarang ini cuma bisa turun tangan memperbaiki Martabat Imtai Seng. Jika dia bisa merubah kelakuannya, Sungguh beruntung hidupnya Enci Kowelon. Tapi jika tidak bisa, Bukan cuma dia sendiri akan celaka. Bisa membuat Enci Kowelon menderita selamanya. Aha! Kenapa Tuhan mempermainkan umatnya begitu rupa? Dengan pikiran kusut Lim Tiang Hang seorang diri keluar dari kelenteng Tian Chee Bu. Tiba telinganya dapat menangkap suara orang memuji nama Buddha yang amat nyaring omit suhaut. Dan selanjutnya terdengar pula katanya, Apakah si Chu selama ini baik saja? Lim Tiang Hang terperanjat. Ketika menengok, Di depannya sudah berdiri itu padri dari Siau Lim Siang yang Pernah dijumpainya di puncak bukit Ban Kiap Hang, Yakni Tai Tsai Sian Su. Padri tersebut, Dengan jubahnya yang gedomberngan tertiup pangin, Bertindak mendekati Lim Tiang Hang. Padri berilmu tinggi dari Siau Lim Siang ini sudah tahan lamanya mengasingkan diri di gunung Godie. Selama itu belum pernah terjunkan diri ke dunia Kang Ou. Tapi karena waktu belakangan ini geger, Dengan kabar berita terampasnya Kitab Tatmokeng, Dan atas permintaan Hui Hui Tai Su sendiri yang menghadap kepada orang berilmu itu, Baru dia turun gunung lagi. Lim Tiang Hang dalam hatinya berpikir apa perlunya padri tua itu mencari dirinya. Sementara itu Tai Tsai Sian Su telah merangkap tangannya, Berkata dengan suara perlahan, Kitab peninggalan Tatmokeng Wisu sekali tidak boleh hilang. Kabarnya kitab itu sudah berada pada Si Chu. Maka sebaiknya Siau Si Chu kembalikan kitab tersebut kepada gereja kami Agar supaya persahabatan kita tidak terganggu. Lim Tiang Hang melongno. Jelas kata itu diucapkan dengan nada menuduh dan minta kembali barang secara. Sembarangan muka setelah tertegun sejenak, Lalu ia menyahut, Bagaimana bisa Tai Su ucapkan perkataan demikian? Salah seorang murid partai kami pernah melihat dengan metu kepala sendiri yang Siau Si Chu lah, Dengan muridnya Heng Tianit Au yang dipanggil Heng Hai Kowelon bersama membawa kitab itu. Rasanya toh tidak salah. Ini kembali merupakan suatu tuduhan yang menggelikan. Di samping rasa mendongkol, Lim Tiang Hang pun merasa geli. Tuduhan yang langsung dan datang secara mendadak itu sungguh di luar dugaannya. Tapi setelah dipikir sejenak, Lantas disahutinya si Padri dengan sabar, Aku mengerti, Kembali ada orang yang menyaru sebagai Lim Tiang Hang, Dan lagi telah timbul kesalahan paham yang cukup dalam. Kala itu, Usia Tai Tai Sian Su, Sudah melewati 90 tahun usianya, Kesabarannya luar biasa. Karena sudah kenyang makan asam garam dunia Keng O, Sebenarnya dalam hati pun dia sudah mengerti, Tidak ada alasan buat mencurigai Lim Tiang Hong. Apapun dahulu pernah terdengar olehnya soal, Penyamaran orang lain sebagai Lim Tiang Hong, Tetapi karena salah seorang muridnya berkukuh mengatakan pernah melihat dengan metu kepala sendiri, Bahwa betul Lim Tiang Hang dan Hong Hai Kowelon berjalan sama membawa kitab suci, Maka keadaan menjadi lain. Sebab, Sekalipun ada orang yang menyaru, Toh tidak mungkin bisa berada bersama dengan Hong Hai Kowelon. Setelah mendengar pernyaan tidak terimanya Lim Tiang Hong, Padri tua itu lalu berkata sambil tersenyum, Harap Siow Si Chu jangan mengelakkan perbuatan sendiri. Apa dalam dunia ini ada manusia yang begitu besar nyalinya, Berani menyaru sebagai sutei di hadapan sucinya sendiri? Tentu dalam hal ini Loceng tidak percaya dan betul tidak percaya. Orang itu, menurut dugaanku adalah Siow Kow Jutian Chu Kow, Im Tai Seng. Percaya tidaknya, terserah kepada Tai Su. Aku si orang Si Lim masih mempunyai urusan lain, Tidak banyak waktu untuk melayani Tai Su. Sekarang ingin minta diri Lim Tiang Hang berkata demikian dan benar saja berlalu setelah menyoja dalam kepada padri tua Siow Lim Siye itu. Tetapi Tai Tsai Sian Sulantes menghadang di depannya seraya berkata, Siow Si Chu, jangan pergi dulu. Perkataan yang barusan Si Chu ucapkan membuat hati Loceng curiga. Cobalah turut renungkan, Heng Hai Kowelon adalah seorang gadis keturunan manusia baik dan sebagai manusia terhormat. Mana mungkin berada bersama dengan Siow Kow Jutian Chu Kow seperti apa katamu? Sebabnya dalam hal ini, tidak bisa terlalu jelas diterangkan diriku. Pendek kata, aku si orang Si Lim sama sekali tidak tahu. Dan Tai Su tidak perlu terus merongrong aku getas sekali Lim Tiang Hang memberi penyahutan, alisnya dikerutkan. Sehabis berkata, tiba tubuhnya melesat, Seolah anak panah lepas dari busurnya, sudah berada di tempat jauh. Waktu itulah Tai Tai Sian Su berseru sambil menyebut nama Buddha. Siow Si Chu, apa dengan kera begitu saja kau lantas mau kabur? Sambi kebutkan lengan jubahnya, padri tua itu mengejar. Baru saja kaki Lim Tiang Hang mengejak. Tanah, Tai Tai Sian Su sudah melayang turun di hadapannya lagi. Padri tua itu merupakan orang kuat nomor satu dalam cabang persilatan Siow Lim Pei pada masa itu. Kepandayan dan kekuatannya mempunyai latihan lebih dari 50 tahun. Oleh karena dalam partainya kecurian benda yang paling berharga, Beliau tanpa mengindahkan tata tertib dunia persilatan sediakan diri buat turun tangan terhadap seorang tingkatan muda seperti Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang sendiri, karena merasa desakan Tai Tai Sian Su yang agak keterlaluan menurut pikirnya, menjadikan gusarnya timbul juga. Dengan suara kasar disambutnya padri tua itu, apa Sian Su bermaksud menahan aku? Menahan loceng rasa tidak perlu. Tapi sebaiknya berikanlah kesempatan loceng geledah badan si Chu. Lim Tiang Hang mendadak tertawa bergelak dan katanya, Sian Su sesungguhnya berkata menghina orang. Aku si orang si Lim sekali mengatakan tidak tetap tidak. Apalagi mencuri atau merampok, haram bagiku. Kenapa Sian Su bisa keluarkan perkataan? Menggeledah itu? Jikalau kau tetap paksa ingin menggeledah boleh juga, cuma aku ingin lihat ada tidak kemampuanmu. Tai Tai Sian Su agaknya merasa mendongkol juga mendengar kata kasar Lim Tiang Hang, dengan alis agak berdiri berkata, jikalau siau si Chu benar tidak suka kembalikan barang itu, loceng pikir juga akan menggunakan kekerasan. Bagaimana? Hi, he eh, Lim Tiang Hang tertawa hambar, selanjutnya tidak mau meladani padri tua itu dan balik badan. Tai Tai Sian Su, bukan cuma merupakan orang tertua dalam cabang persilatan Siau Lim Pei saja, bahkan dalam dunia Kang Ou umumnya dapat dikatakan di alas salah seorang golongan tua yang sangat terhormat namanya. Dan kala itu menerima penghinaan demikian dari seorang tingkatan muda, betapa lebih tinggi lagi sekalipun sabarnya, barangkali juga tidak akan sanggup mengendalikan amarahnya. Demikianlah mendadak Sian Su itu tertawa bergelak sambil menyebut nama buda berkali lalu katanya, Siau. Si Chu tidak suka loceng geledah, maka terpaksalah loceng akan bertindak meskipun betul kurang sopan. Mendadak badannya bergerak, tangannya secepat kilat menyambar pergelangan tangan Lim Tiang Hang. Sambil ketawa dingin Lim Tiang Hang kerahkan ilmunya, Sem Sem Po Hoat. Badannya sejenak terlihat bergerak, sambaran tangan Tai Tai Sian Su nyasar ke tempat kosong. Ilmu Kinnat Shen Hoat Cabang Siaw Sim Siai merupakan suatu ilmu tersendiri yang sudah terkenal kelihayannya. Terutama digunakan oleh orang tingkatan tertua seperti Tai Tai Sian Su, tentu saja lebih baik dan lebih sempurna. Siapanya na, dalam menghadapi seorang bocah ingusan, benar ia gagal. Dan ketika padri tua itu melirik ke arah Lim Tiang Hang anak muda itu masih tetap berdiri tegak di tempatnya sambil mesem. Rupanya belum setengah tindak pun dia menggeser tubuhnya. Dalam kaget dan herannya, padri tua ini balikan tangannya dan kembali cepat bagaikan kilat tangannya mengarah jalan darah Ciok Tai Hiat, berbareng dengan gerakan mana ikut menyambar lengan jubahnya yang gedom berongan yang Mengeluarkan hembusan angin cukup kuat, maksudnya ingin menghalangi jayan mundurnya Lim Tiang Hang. Bagaimanapun juga, padri tua itu sudah mempunyai banyak sekali pengalaman dalam menghadapi lawan tangguh. Begitulah gerakannya kali ini membuat Lim Tiang Hang diam kaget. Dengan badan tetap berdiri di tempat, dikerahkan ilmunya, Xiao Yang Itku Sinkang. Ia meluncurkan serangannya ini dengan tangan sebelah, kemudian lengannya yang lain bergerak dan membalik, menggunakan tipu pukulan yang dinamakan ular melibat gelgajah salah satu gerak tipu dalam Kim Leong Pet Jiao. Gerakan itu merupakan gerakan balas mencekal pergelangan tangan. Tai Tai Sian Su si padri tua semula menyangka Lim Tiang Hang pasti menggunakan gaya sem-sem pohoat yang semula digunakan menghindarkan serangannya. Siapanya anak pemuda tersebut bisa begitu cepat merubah tipu serangannya, maka sebentar hanya terdengar suara benturan dari tenaga kedua pihak, hingga duanya merasa terkejut. Padahal tangan Lim Tiang Hang saat itu tepat mencekal pergelangan tangan Tai Tai Sian Su. Karuan saja kaget tak kepalang bagi padri beribadat itu, cepat. Ditarik kembali tangannya, kakinya digeser mundur sampai lima kaki. Tai Tai Sian Su merupakan satunya orang golongan tertua yang masih ada dalam cabang persilatan Siau Lim Pei, sungguh tidak diduga belum sampai dua juru sudah terdesak mundur demikian oleh lawannya. Malu sekali tentunya, hingga seluruh wajahnya merah membara. Dengan terpaksa dikerahkannya seluruh kekuatannya. Dengan mendadak membalikan telapak tangannya, kekuatan tenaga dalam meluncur dari situ, kekuatan yang tak berujud itu telah meluncur keluar seolah gelombang air laut pasang. Lim Tiang Hang tidak menduga yang padri tua itu akan dapat mengeluarkan serangannya secara begitu mendadak. Dalam keadaan terancam sangat, dia menggunakan sebelah tangannya menyambuti serangan pertama, hanya dipakai lima bagian kekuatan tenaganya saja. Blum! Disertai suara yang dasyat terdengar nyaring, baju panjangnya Lim Tiang Hang berkibar. Badannya mundur beruntun sampai lima tindak. Sedang tai tai. Sian Su masih berdiri tegak di tempatnya sedikit pun tidak nampak bergeming. Sambil ketawa panjang padri tua itu berkata, kekuatan tenaga dalam Xiao Si Chu masih selisih jauh sekali. Loceng tidak suka mendesak seorang muda sampai keterlaluan, maka sebaiknya lah Xiao Si Chu lekas keluarkan kitab itu. Sikap padri tua yang menganggap dirinya orang yang menang dan menganggap rendah pecundangnya, seketika itu lantas menimbulkan kegusaran Lim Tiang Hang yang wataknya tinggi hati. Dengan suara besar dan tertawa terbahak berkatalah pemuda ini, untuk sementara kau boleh bangga. Untuk menentukan siapa kalah siapa pecundang masih tidak dapat ditentukan sekarang. Perkataannya itu dibarengi dengan melesatnya satu bayangan dan tangan Lim Tiang Hang telah mengerjakan satu serangan. Kali ini, rupanya dia sudah gusar benar, telah dikeluarkan delapan bagian tenaganya. Angin yang keluar dari tangannya demikian hebat bagai angin puyuh atau gelombang laut pasang, menggulung ke tubuh si padri tua. Tai Tai Sian Su yang melihat keadaan demikian, berubah wajahnya seketika. Kembali lengan jubahnya tampak berkibar ilmu bus yang sinkangnya dikeluarkan guna menyambuti serangan Lim Tiang Hang. Kembali terdengar suara gempuran hebat bagai bumi akan wancur. Disusul dengan menurunnya angin dasyat yang berputar ke atas, beberapa pohon yang tumbuh di kedua samping orang yang sedang bertempur itu pada bertumbangan. Tai Tai Sian Su bergoncang sedikit pundaknya. Kedua kakinya sudah melesat ke tanah setengah kaki dalamnya, sedangkala itu Lim Tiang Hang kelihatan tenang saja, tidak bergerak barang setindak. Hanya dalam hatinya dan merasa kaget, orang tua dari Siao Lim Be yang dihadapinya itu benar tangguh. Tai Tai Sian Su benar tidak menduga bahwa seorang diri golongan muda bisa mempunyai tenaga dalam begitu tinggi. Perasaan itu telah mendorong hatinya untuk menang sendiri. Setelah mulutnya memuji nama Buddha, mendadak tubuhnya melesat tinggi ke atas lalu menubruk Lim Tiang Hang bagai burung bangau menubruk ikan di lautan. Dalam waktu sekejapan saja telah keluarkan kali beruntun serangan dari lengan jubahnya. Padrit tua ini sudah memiliki lebih dari rupa kepandayan dari partainya, Siao Lim Pei. Maka begitu turun tangan, bukan kepala muhebatnya sudah dapat dibayangkan. Setiap serangannya merupakan serangan maut bagi lawan, tempat sekitar tiga tombak persegi seolah mengalami hujan angin hebat, batu berguguran dan abu mengulak tinggi. Lim Tiang Hang mengeluarkan seluruh kepandayannya. Ia tahu pertempuran sengit sudah tak dapat dihilangkan lagi. Hakikatnya, dalam keadaan demikian pemuda itu tidak dapat mengerjakan lain atau berpikir panjang. Maka lalu digerakannya kedua tangannya, menyambuti setiap serangan yang dilancarkan oleh Tai Tsai Siansu. Secepat kilat pula ia sudah mengeluarkan serangan balasan sampai kali, menukar kera bersilatnya sampai kali, baru berhasil dapat mengimbangi suasana. Pertempuran sengit kali itu, merupakan suatu pertempuran terhebat yang pernah dialami Lim Tiang Hang semenjak dia keluar dari perguruannya. Pada waktu biasanya, sedikit sekali dikeluarkan tipu serangannya yang aneh. Tapi pada kali ini, serangan yang aneh dan luar biasa itu terus keluar bagai air banjir. Di bawah teriknya sinar matahari, cuma kelihatan bayangan abu dan bayangan biru yang bertukar tindih, atau sebentar melayang ke atas dan ke bawah, di lain saat berputaran. Sedangkan hembusan angin yang keluar dari tangan kedua manusia itu membuat tanaman dan batu pasir di sekitar tempat tiga tombak persegi menjadi beterbangan dan tersapu bersih. Suara benturan dari kekuatan keduanya sebentar terdengar nyaring. Suara itu bercampur kadang dengan suara bentakan, geraman atau syulan. Kecuali itu semua kedua orang itu sama membungkam tidak mengeluarkan kata. 30 jurus, 50 jurus, 100 jurus. Dalam waktu sekejapan matah saja sudah sampai ke jurus yang ke-150, kekuatan kedua pihak nampak masih berimbang. Bagi Tai Tai Sian Su, yang merupakan orang tertua dan namanya sudah tersohor hampir 100 tahun, kalau dapat merebut kemenangan dalam pertempuran tersebut, tidaklah mengherankan. Tetapi bagaimana kalau kalah? Tentu akan menjadikan penyesalan untuk selamanya. Maka pertempuran berlangsung semakin lama, hatinya semakin kuatir. Dalam keadaan bimbang cemas dan takut, padritwa itu telah mengerahkan seluruh ilmunya, Bu Siang Sinkang yang telah diakinkannya selama tahun dengan pengharapan dapat mengalahkan lawannya. Tapi pada saat itu tiba dia merasa bahwa pengharapan semacam itu cuma akan mendatangkan kekecewaan hatinya. Pihak lawan, meski usianya masih muda, namun kekuatan tenaga dalamnya kelihatan mengalir terus tiada habisnya seolah air dari sungai Tiangkeng dan lautan yang tidak ada habisnya. Sekalipun bertempur sampai seribu jurus, juga tidak bisa kehabisan tenaga. Akan tetapi, kejadian telah terlanjur menjadi demikian, kecuali bertempur secara dekat, apa yang dapat diperbuatnya? Maka lantas dirubahnya tipu serangannya dengan mendadak ilmu simpanan Xiao Lim Pei, antaranya yang bernama Ho Mo Chiang Hoat, lantas dikeluarkan hingga tipu serangannya dari tidak berwujud, berubah jadi mengeluarkan suara. Dalam waktu sekejapan medan pertempuran bagai mengeluarkan suara menderu, menimbulkan gulungan angin puyuh yang demikian hebat, membuat Lim Tiang Hang mau tak mau harus mundur 7-8 tindak. Tipu serangan Ho Mo Chiang Hoat ini, sewaktu untuk pertama kalinya Lim Tiang Hang menyatroni Xiao Lim Si Ye, sudah dikenalnya dengan baik. Tapi digunakan oleh Tai Tai Sian Su yang kekuatannya lain dari yang lain, bukan cuma hebat saja, tapi perubahannya seperti banyak sekali. D.A.A. selagi pikirannya agak lengah, ia sudah terdesak mundur. Dalam cemasnya, tiba mulutnya mengeluarkan suara syiulan. Refleks lantas keluar ilmunya Lui Tian Hui Hoan Chiang Hoat. Di antara menderunya angin buatan, suara beledak suara gempuran terdengar tidak berhentinya. Tai Tai Sian Su sudah berubah wajahnya, kelihatan urat hijau menonjol di badannya. Kepalanya yang gundul mengeluarkan uap putih, dirasa kakinya menindak mundur sampai kembali ke tempat asalnya. Mendadak Lim Tiang Hang ketawa bergelak dan berkata, Tai Su, coba sambuti seranganku sekali ini. Medan pertarungan mendadak mengeluarkan suara keras laksana guntur. Wajah Tai Tai Sian Su nampak heran, mundur tiga tindak. Lim Tiang Hang kelihatan hanya pundaknya yang bergoyang, tapi kemudian berdiri seperti biasa. Setelah itu terdengar suara kerata kerotok dari tulang dalam badan Tai Tai Sian Su, jubahnya yang berwarna abu mendadak melembang seperti balon. Ketika lengan jubahnya dikebaskan, tertampak lengan tangannya kurus, uratnya menonjol. Tangan itu ditujukan ke tengah udara, lalu dengan perlahan diturunkan sebatas dada. Lim Tiang Hang yang sudah mendapat banyak pengalaman segera mengerti bahwa dalam gusarnya, pasti padri tua itu akan mengeluarkan serangannya yang mematikan, hingga diam telah mengeluarkan ilmu Hian Kangnya, sedang ilmu Xiao Yang It Kusin Kangnya telah terpusat di kedua tangannya. Tangan kiri selanjutnya tertekuk sebatas dada untuk melindungi bagian tubuh sebelah atas depan, sedang tangan. Kanannya diangsurkan dengan telapak tangan menghadap ke muka. Itu adalah suatu persiapan akan meluncurkan serangan dengan tipunya Lui Tian Hui Hoan Chiang. Saat itu hawa udara cerah. Matahari sedang hebatnya memancarkan sinarnya, di angkasa sedikit pun tiada berawan. Di tanah juga tidak kelihatan angin menghembus. Namun suasana sangat tegang. Keringat segede kacang kedelai mengetel keluar dari kepala Tai Tai Sian Su yang botak kelimis. Sebagian badan jubahnya yang gedombrongan sudah basah dengan peluh. Lim Tiang Hang dengan alis berdiri dan mata memancarkan sinar tajam, kala itu bertambah keren. Wajahnya yang cakep saat itu nampak merah seperti kepiting direbus. Baju panjangnya yang berwarna biru, juga dibasahi oleh air keringat. Kedua pihak, waktu itu terang tidak ada yang berani berlaku lengah. Di bawah teriknya Seng Surya, cuma kelihatan dua makhluk Tuhan yang bergerak ke sana kemari dengan tindakan lambat. Itulah Lim Tiang Hang dan Tai Tai Sian Su. Tiba terlihat dua bayangan manusia itu, dengan gerakan gesit luar biasa saling gempur. Kembali terdengar suara gemuruh. Dua pihak dengan cepat mengambil jarak, masing mengambil tempat semula. Lim Tiang Hang masih tetap dengan tangan kanan melindungi dada tangan kiri terangkat ke atas, namun wajahnya yang tadi kelihatan merah membara kini kelihatan pucat pasi. Dadanya juga nampak kembung-kempis. Ternyata kedua orang itu dalam waktu tak lebih dari sedetik, sudah mengadu kekuatan lagi. Kelihatan sepasang tangan Tai Tai Sian Su melurus ke bawah tubuhnya agak condong ke depan. Kedua lututnya kelihatan agak tertekuk seolah kerbau tarung tengah mengawasi lawannya. Mendadak Lim Tiang Hang berkata dengan suaranya yang keras Sian Su, sudah terluka jerohanmu. Pertempuran ini biarlah kita habisi sampai di sini. Terdengar suara batu kecil, kemudian dari mulut Tai Tai Sian Su tersembur darah hidup. Setelah mana, padri tua itu tertawa bergelak dan berkata, tidak. Perlu berlagak murah hati. Keadaanmu sendiri barangkali tidak akan lebih baik daripadaku. Jikalau rasanya masih kurang puas, boleh coba lagi beberapa jurus. Apa kiramu loceng takut kepadamu? Kalau kehendakmu ingin sampai pada titik darah penghabisan, silakanlah. Tepat pada saat itu mendadak muncul dua bayangan orang yang lari ke gelanggang tempur itu laksana kilat. Dari jauh, seorang sudah mengaok nama Tai Tai Sian Su sambil rangkap tangan. Su Chou. Barusan ada perintah dari pusat, Henghai Kowelon dan Bocah itu sudah tertangkap oleh para saudara kita. Empat locu dari bagian rangon penyimpan kitab masing sudah berangkat menuju ke utara, mohon keputusan Su Chou. Tai Tai Sian Su tiba menghela nafas panjang. Sambil ulapkan tangannya berkata, Sudah tahu. Kalian boleh jalan dulu. Dua padri yang baru datang itu tundukkan kepala, merangkap tangan memberi hormat kemudian membalik. Tubuh dan buru berlalu ke jurusan asalnya mereka datang. Entah bagaimanalah kiranya perasaan Tai Tai Sian Su pada saat itu, sulit dapat dilukiskan. Badannya menggigil seperti orang kedinginan, mukanya pucat pias. Oleh karena tindakannya yang serampangan tanpa mengusut perkara dengan teliti, telah membuatnya sekarang berada di pihak serba salah dan sampai mengalami kekalahan sedemikian rupa. Hal itu, apabila tersiar ke kalangan persilatan, apa masih ada muka buat dia menemui orang lagi? Kepalanya yang tadi tunduk terangkat, mengawasi wajah Lim Tiang Hang yang sudah bersemu merah, kemudian tundukkan kepala lagi dan menarik nafas. Lalu, dengan diam tubuhnya bergerak lompat melesat ke dalam rimba dan lantas menghilang tanpa bekas. Lim Tiang Hang ambil tempo sejenak buat istirahat, darahnya yang tadi bergolak sudah tenang lagi. Telah dilihatnya juga keadaan Tai Tai Sian Su yang mengenaskan. Dalam hati merasa kasihan dan tidak enak. Kesulitan yang tak terduga telah merecoki dirinya, meski betul dengan datangnya dua padri. Belakangan sudah dibikin terang, tapi akibatnya telah membuat nama buruknya Tai Tai Sian Su sendiri. Namun, siapakah yang mesti disalahkan? Mendadak teringat oleh Lim Tiang Hang perjalanannya sendiri yang bermaksud ingin memperbaiki martabatnya Im Tai Sian Su. Karena pada saat itu sedang dikejar oleh orang Siao Lim Pei, jikalau tidak segera mendapat pertolongan niscaya akan tamatlah riwayatnya. Dan bagaimana pula nasibnya Hang Hai Kowelon yang berada bersama dengan dia? Boleh jadi karena hubungannya dalam kenyataan yang sudah menjadi suami istri. Jikalau ada terjadi apa atas diri Im Tai Seng, ia sendiri juga barangkali tidak akan hidup sendiri. Memikir soal itu, perasaan khawatir timbul dalam hati Lim Tiang Hang. Tanpa berani beraya lagi seketika itu juga diayunya kakinya mengambil arah utara. Bab 37 Malam telah tiba. Keadaan yang senja yang terang, telah menjadi gelap gulita. Lim Tiang Hang yang menyusul ke utara tidak memperdulikan gelapnya cuaca dan dinginnya hawa malam itu. Saat itu sudah tiba di kaki gunung Tai Seng. Dalam perjalanannya itu, sedikitpun tidak dijumpainya tanda telah menemui jejak. Tentu sulit mengejar secara membabi buta. Ia yang tidak mendapat petunjuk apa dan tidak tahu apa maksudnya Im Tai Seng dari arah mana yang dituju. Maka ketika melihat tengah malam buta itu sudah berada di kaki gunung, pikirannya sudah lebih cemas. Dalam keadaan demikian, tiba telinganya menangkap suara berkibarnya pakaian. Daya pendengarannya yang sangat tajam segera dapat membedakan bahwa suara tadi bukan dari seorang saja, melainkan dari banyak orang. Maka dia melantas pikirannya bekerja, apa mereka itu kawanan Padri Syao Lim Pei. Ia lalu sembunyikan diri ke sebuah batu cadas yang besar. Tidak antara lama terlihat olehnya sembilan bayangan manusia, bagaikan serombongan burung gagak melayang melalui jalanannya tadi. Daya penglihatan tajam Lim Tiang Hang hebat bukan main. Segera dikenalnya rombongan orang itu, terdiri dari wakil ketua Tian Chu Kau Pai Ma Tian Kau, yang memimpin Liao Tong Kim Chie, Hwe E San Khoai Hek, Chit Satsin, Hong Bun Tian dan beberapa anggota pelindung hukum Tian Chu Kau lainnya. Saat itu terdengar suaranya Pai Ma Tian Kau yang bicara dengan nada rendah sekali, kabarnya mereka berdua sudah masuk ke daerah gunung Taisan ini. Kawanan Padri Syao Lim juga sudah datang mengejar, maka dalam soal ini harus cepat kita turun tangan jangan sampat kedahuluan oleh kepala gundul itu, bisa runyam. Tanda petik.